Bapak Dr. Randes Haji Cuk Subhan Sulhan, yang terhormat Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Randes Haji Bejo Santoso, MTPHD, yang kami hormati Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Umar Ma'ruf Esha SPN Mhum, Wakil Rektor 2, Ibu Dr. Randes Haji Widayati MSI, dan Wakil Rektor 3, Bapak Muhammad Komaruddin SD MSI PhD. Yang kami hormati pemateri webinar kita pada hari ini, Ibu Dr. Nur Ana Khalimah Sa'diah SPPD, Ibu Wahyu Edang Setiawati SKM MCAP, Bapak Abdul Rasid MSI Apotekar, serta Bapak Dr. Gigi Syafruddin Awliya Azhar. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Kepala Biro Lembaga Unit dan Satuan di Lugungan UNISULA. Yang kami hormati Bapak Ibu Desen dan Karyawan UNISULA, serta seluruh panitia yang sudah membantu berjalannya acara webinar pada pagi ini. Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahnya telah menghantarkan kita untuk hadir secara daring dan luring pada acara webinar hari ini dengan tajuk UNISULA Kampus Siaga COVID-19. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah pada jujur Nabi kita Muhammad SAW, bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia suri taulah dan kita sepanjang zaman dan yang kita harapkan syafatnya di yaumil kiamah kelak. Hadirnya berbahagia dan penuh kerendahan hati, izinkan saya menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini. Nama saya Abdul Aziz. Terlebih dahulu kami sampaikan susunan acara yang akan segera kita jelang. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himna UNISULA, yang keempat sambutan, yang selanjutnya pemaparan materi dan tanya jawab, yang keenam doa, yang ketujuh penutup. Bapak-Ibu yang kami hormati dengan memohon rita Allah SWT, mari kita awali rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh saudara Ali Mustafa, kepada saudara Ali Mustafa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 kata-kata dari Ketua Tim Task Force menanggulakan COVID-19 Unisola. Kepada yang terhormat Bapak Abdur Rashid MSC Apotekar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dekan Pimpinan Unit di Unisola yang kami hormati, serta tidak lupa Bapak Ibu seluruh Sivitas Universitas Islam Agung yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shu'ali ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad amma ba'duh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT bikauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di acara yang insya Allah diridui oleh Allah SWT. Salawat serta salam tanpa hentinya kita selalu panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan saatnya dan sebagai penolong kita besok di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Dr. Ana dan Ibu-Ibu sekitar Bapak Narasumber pada acara pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Panitia webinar dengan tema Unisola Kampus Siaga COVID-19. Saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih Bapak Ibu di salah-salah kesibukan aktivitas di kampusnya apa namanya, menyempatkan waktu untuk menyelenggarakan hal ini. Dan ini merupakan program yang sebulan yang lalu yang Bapak Ibu apa namanya programkan gitu ya. Alhamdulillah pada pagi ini bisa terlaksana untuk webinar ini. Sekaligus nanti melaunching safe check gitu ya. Yang beberapa saat yang lalu terlalu mengalami revisi gitu ya. Karena pedoman penanganan COVID-19 pun sampai berjilid-jilid gitu ya. Kalau nggak salah sampai lima jilid itu. Akhirnya semoga tidak ada perubahan lagi dan safe check ini bisa digunakan semua seluruh sivitas akademik gitu ya untuk secara mandiri gitu ya men-screening keadaan kesehatannya sendiri. Dan Alhamdulillah sudah ready mongkong nanti bisa disampaikan dan di-launching untuk bisa dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademik Uni Sula. Bapak-Ibu pada saat ini kita dihadapkan pada sebuah keadaan gitu ya pandemi COVID-19 yang mana mau tidak mau tidak kita kita bisa hindari gitu ya sehingga membatasi kegiatan kita gitu ya membatasi kegiatan sosial kita bahkan berdampak pada kehidupan bersosial kita gitu ya. Bapak-Ibu dosen yang ajar tidak bisa lagi bertemu bertatap muka dengan mahasiswa-mahasiswinya tentunya akan mengalami kesulitan dalam apa namanya memastikan keterterapan pembelajaran yang dijalankan Bapak-Ibu karyawan dan lain sebagainya juga terbatasi aktivitasnya artinya tidak bisa sesuai dengan keadaan yang seperti biasanya gitu ya bertengkrama akrab gitu tapi sekarang memang harus ada aturan yang mengatur itu. Tetapi dilepas dari itu kita meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebuah ujian gitu ya tetapi tidak di luar kemampuan manusia gitu artinya kita sepakati bahwa covid ini adalah ujian buat kita semua gitu ya bukan tentara Allah gitu ya karena ketantara Allah kalau dinas itu kita udah gak bisa apa-apa gitu ya pasrah aja gitu kita sepakati bahwa covid ini adalah ujian buat kita semua gitu ya yang mana ujian itu tidak bisa berubah sendirinya tentu harus ada usaha gitu ya harus ada usaha kita bersama untuk menangani menghindari atau menanggulangi covid-19 khususnya di Universitas Islam Sultan Agung ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita taati bersama gitu ya karena ini pandemi gitu ya tidak bisa satu atau sebagian golongan yang menerapkan protokol kesehatan ini tetapi memang harus semua elemen semua unit harus melakukan protokol setara keseluruhan gitu ya saya kira nanti akan disampaikan oleh Bapak Narasumber terkait Ibu-Ibu Ibu Dokter Ana Selaku Narasumber terkait dengan apa namanya perkembangan dan penanganan covid-19 saya kira itu sebagai apa namanya yang bisa saya sampaikan selaku tim task force gitu ya sekali lagi kami bukan pintar dalam covid-19 tapi karena amanah kami insya Allah akan selalu berkembang belajar untuk bisa menerapkan apa namanya ilmu yang kita dapatkan gitu ya dan semoga bermanfaat untuk seluruh sivitas sahabat saya kira itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu terdengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah mantap semangat pagi bapak ibu terdengar bapak ibu terdengar bapak ibu dikandungi wabarakatuh ibu dikandungi wabarakatuh hadir hadir sudah bapak ibu wakil dikand bapak ibu sekretaris dikand kaprodi sekprodi kepala lembaga unit bagian kepala bagian kasubdit UPT dosen bapak ibu dosen dosen karyawan bapak ibu para pini sepuh para profesor para doktor yang amat belajar termasuk disini tim senior kita hadir alhamdulillah pantas kita panjatkan puji syukur ke dirat Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini tim covid ini luar biasa mampu untuk melaksanakan kegiatan yang kita tunggu-tunggu ini yang sempat terpospun karena ada beberapa yang selalu berkembang sebenarnya untuk itu kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim covid yang telah bekerja di extraordinary ini kalau dalam bahasa ekonomi tim covid ini sudah disebut OCB OCB citizenship behavior jadi dia bekerja melampaui bidang yang dibebankan dan kami memberikan apresiasi beliau sudah tidak semua kalau ada pahalanya ini untuk jariah untuk itu kami atas nama pimpinan universitas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya mudah-mudahan ini menjadi virus yang menular Bapak-Ibu pimpinan yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara Ibu 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 Dr. Nur Ana Halimah Sakdiah spesial penyakit dalam dan Ibu Wahyu Endang Sulistiyawati SKM saya hormati juga Bapak Ketua Tim COVID kalau yang saya sebut barusan itu Sekretaris Tim COVID Buan Endang Sulistiyawati Bapak Abelosid MSG Apoteker ini Ketua Tim COVID yang saya hormati Dr. Gigi Saprudin Awliya Asher yang saya hormati moderator pada kesempatan hari ini Dr. Gigi Andina Rizkiya Putri Kusuma SP ini nanti mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semua dalam rangka untuk me ikhtiar ikhtiar bagaimana kita ini direken sebagai Allah kami sudah berikhtiar ya Allah kita saat ini sudah bukan saatnya lagi untuk mendiskusikan COVID ini konspirasi Cina Amerika bukan ini kita sudah tidak bisa mendiskusikan itu toh kalau toh benar ini konspirasi Cina virus yang berjalan itu adalah makhluk Allah tidak mungkin dia mau bergerak kalau tidak ada izin Allah jadi semua ini sudah ini kita titik kalau kita sampai berkeyakinan virus ini adalah karena buatan Cina ini dikhawatirkan memengganggu akidah kita karena apapun yang jatuh daun di muka bumi ini ya ibaratnya tak liwer itu itu sudah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala tinggal kita bagaimana menyikapi ini dari secara pribadi kita sudah berusaha memproteksi kemudian berdoa secara pribadi Unisula secara jamaah juga sudah berusaha membuat regulasi aturan dan secara spiritual Unisula sudah melakukan doa mujahadah baik di masjid setiap pagi kita minta doa asmaul husna dibacakan kemudian doa sholawat timbil kulub untuk uparat kita kemudian nanti doa pada saat yang tepat sohid ayam kemudian makan tempat yang tepat juga kita sudah saat yang tepat mungkin ketika habis sholat tahajud kemudian habis ketika kotip dan seterusnya pokoknya saat yang tepat habis asar nanti ini kita semua pakai usaha kita memang belum bisa meniru beberapa tempat yang bahwa itu 15 ribu mereka kumpul tanpa aturan ini gak tahu mereka memakai ijazah yang mana tapi nyatanya aman tapi kita di Unisula ini kita pakai bahasa proptopik itu smart tapi juga religi religius but also smart bapak ibu tadi yang saya sampaikan nanti juga akan di launching sistem mobile self check yang nanti bisa memantau tingkat keadaan si ini objek saat nanti kemudian ini menjadi data akan masuk ke prodi prodi akan masuk ke universitas kemudian akan kita petakan oh kondisi kita seperti ini, ini sebagai langkah upaya Bapak-Ibu. Nah nanti kami harapkan kepartisipasi Bapak-Ibu semua dalam rangka untuk usaha ikhtiar kita ini. Bapak-Ibu memang kita tidak bisa mengandalkan apa itu, ya itu tadi yang pertama saya sampaikan, konspirasi dan seterusnya ini. Ini ya, menurut McKenzie.com yang dirilis awal bulan kemarin sampai dengan pertengahan ini, sekarang ini 250 vaksin candidate ini are being pursued in globally, jadi sudah memasuki dunia global itu 250 talon vaksin, tapi baru 30 yang in clinical stage, klinik digital studies, dan 25 ini baru diuji cobakan di human trial, salah satunya dari Cina dan Rusia ya. Tapi ini banyak yang kita tidak usah mengandalkan ini, mudah-mudahan juga segar, karena isunya muncul. Nanti yang melonsing pertama itu, negara-negara yang mempunyai vaksin itu, isunya ya macam-macam. Nggak mau dibayar pembeliannya itu kecuali dengan emas atau komoditi berharga. Nggak mau dibayar dengan kertas. Nggak mau mereka dibayar dengan kertas, nggak mau. Kertas ini katanya nanti kalau dinyatakan tidak berlaku, nggak berlaku. Walaupun dolar, dolar nanti kalau Amerika melakukan decree, from now we decreed that US dollar cannot be walking around the world. Nah, bubar pemegang dolar. Maka mereka bersiap-siap hanya mau dibayar dengan emas, perak, atau minyak, atau barang-barang yang berharga oleh negara itu. Nah, bagi kita insya Allah aman. Kita kayak emas, kayak minyak. Tapi negara-negara yang miskin bagaimana itu? Yang nggak punya emas, perak, seperti Singapura. Itu bagaimana itu? Nah, kalaupun itu pun itu benar, itu memang nanti akan membuktikan kebenaran Rasulullah melalui Imam Ghazali itu nanti. Bahwa nanti pada suatu saat tidak ada yang paling berharga kecuali emas dan perak. Yang nanti mungkin mendekati akhir zaman. Nah, itu monggo. Tapi itu semua sudah lah kita tidak bahas. Monggo, Bapak-Ibu, kita sebagai pesan pro-taufik, kita harus berlaku semat dan sesuai dengan spiritual, Islamic spiritual religion. Based on syariah, fase-fase tetap kita lakukan. Namun, Uni Sula tetap memperlakukan. Dalam lima makosid syariah ini, secara organisasional kita meletakkan the first priority, yaitu Sip, Bersoul. Menyelamatkan hidun napas. Hidun napas dan hidun sol, jiwa. Kemudian baru hidun nal, hidun akal, nasal, dan kesejahteraan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Dari saya mohon maaf, apabila ada keseluruhan, walakumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang berhormati, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada yang terhormat saudara Ali Mustafa, kami silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, baik yang daring maupun boring, mari kita awali doa ini dengan bersama-sama baca umul kitab ala hadihin niyah wa ala kullin yatim soliha al-fatiha A'udhu billahi minashya'ubanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim Imanikiyumiddin Iyakan a'budu wa iyakan a'sta'in Udina syuradun mustangqim Syuradun ladina an'amta'alayhim A'udhu billahi minashya'ubanirrahim Amin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalina walakhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anku li sahabati Rasulullah ajma'in Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amahu yuka fi'umazidah Ya Rabbana laka'alhamdu kama yambawi lijalali wajihikal kareemi wa azim sultanik Ya Allah Ya ilahana wa ilaha kulisya'i Anta maqsuduna wa ridho wa ridho ka matlubuna Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan dunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'udilana biha jami'il hajat wa tutahiruna biha min jami'il sayyat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna biha aqsul ghayat min jami'il khayrati bilhayat wa ba'dal mamat Ya Allah Ya Rahmat saat ini kami berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara webinar Unisula Siaga COVID-19 dengan memohon izin dan ridho'amu Ya Allah berkahilah kegiatan ini dan jadikanlah ini semua sebagai amal ibadah untuk kami A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fil samaa wa huwa sami'ul alim Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fil samaa wa huwa sami'ul alim Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fil samaa wa huwa sami'ul alim Ya Allah, Ya Ghafur Engkau that yang maha Mengampunkan segala dosa Ambulilah dosa kami Ya Allah Ambulilah dosa ibu bapak kami Ambulilah dosa Pemimpin-pemimpin kami Ambulilah dosa pendahuru-pendahuru kami Ya Allah Tunjukkanlah para kami Yang benar itu benar Dan berilah kami kemampuan Untuk mengikutinya Dan tunjukkanlah kepada kami Yang batil itu batil Dan berilah kami kekuatan Untuk meninggalkannya Allahumma a'idinal haqqa Wa rizuknat tiba'ah Wa a'idinal batila batila Wa rizuknat sidinaba Rabbana allalamna anfusana Wa illam tawfir lana Wa tarhamna lanakunan namil khasirin Rabbana adina Fit dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qinaa adaban nar Wa qinaa adaban nar Wa qinaa adaban nar Wa adukhinnal jannat amal abarar Ya aziz ya ghaffar Ya rabbil alamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursadin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang berbahagia Segera akan kita ikuti bersama Sesi pemaparan materi dan tanya jawab oleh keempat Pembicara kita pada hari ini Yang akan dimoderatory oleh Ibu Dr. Gigi Andina Rizkiya Putri Kusuma SPKG Sepenuhnya kami serahkan kepada moderator Untuk membawakan acara pemaparan materi webinar pada pagi ini Kepada yang terhormat Ibu Dr. Gigi Andina Rizkiya Putri Kusuma SPKG Ibu Dr. Nur Anna Khalimah Sa'tiyah SPBD Ibu Wahyu Endang Setiawati SKM Kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana muhammadin wa rasulullah Allahumma salli'ala sayyidina muhammad Wa'ala'ali sayyidina muhammad Rabbis rahli sadari Wayasirli amri Wahlu ukdatami lisani Yakuhu kauli Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur kepada Allah Karena banyak sekali nikmat Yang telah Allah berikan hingga hari ini Yang kalau kita hitung-hitung Pastilah tidak terhitung Dan Alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat Sehingga pada kesempatan pagi hari ini Kita semua bersama para pemateri di sini Juga diberi kesehatan Sehingga bisa insya Allah menyimak sesi webinar ini Dari awal hingga akhir Dan saya cukup berbahagia pada pagi hari ini Karena Alhamdulillah diberi kesempatan Untuk membersamai Beliau-beliau empat pemateri yang luar biasa hebat Yang insya Allah dengan kompetensi beliau masing-masing Akan memaparkan segala sesuatu dari A sampai Z Mengenai COVID ini Kemudian sebelum kita mulai sesi pertama ini Yang di sini sudah hadir Beliau dokter Ana Selamat pagi dok Dan Ibu Endang Bunda Endang Kami ingin memberikan informasi Kepada Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah Bahwa mengingat urgensi dari acara pada pagi hari ini Dan maksud utama kami adalah memberikan informasi Yang seluas-luasnya dan selengkap-lengkapnya Kepada Bapak Ibu Panjangan Sami Kami mohonkan nanti segala pertanyaan Kemudian informasi yang ingin didapatkan Dari sesi webinar pada pagi hari ini Bisa disampaikan melalui kolom chat Dan insya Allah nanti ketika waktu kita luang Cukup waktu kita akan berikan penjelasan langsung Akan diberikan penjelasan langsung oleh Bapak Ibu pemateri Tetapi kalau tidak insya Allah kami akan memfasilitasi Dengan merecap semua pertanyaan Atau informasi yang ingin didapatkan Dan insya Allah dari tim task force Akan memberikan informasi yang sebaik-baiknya Dan nanti insya Allah akan kami kirimkan Ke unit atau fakultas Untuk tujuan seluruh sivitas akademika Mendapatkan informasi yang tepat dan akurat Kemudian Bapak Ibu sekalian Karena kita tidak bisa bersuah secara tatap mata Maka untuk mempererat Atensi kita pada pagi hari ini Kami mohon kepada Bapak Ibu yang tidak ada kendala Dalam hal sinyal Kami mohon bisa bergabung Dengan mengonkan kamera Sehingga interaksi kita bisa lebih Hikmat dan lebih afdol Terima kasih Kemudian Telah hadir bersama saya Dr. Ana dan Dr. Endang Yang akan menyampaikan materi pada sesi yang pertama ini Dr. Ana akan menyampaikan materi Mengenai kewaspadaan diri dan keluarga Dalam upaya pencegahan dini COVID-19 Di situasi terkini Kemudian disusul oleh Bunda Endang Bunda kita yang luar biasa semangatnya ini ya Beliau Ibu Wahyu Endang Setiawati SKM MKEP Dan Dr. Ana nanti akan kami persilahkan Untuk membawakan materi yang pertama kali Dan sebelumnya Dr. Ana Kami ingin membacakan sekilas CV atau riwayat hidup beliau Dr. Ana ini adalah Menempuh dulu pendidikan dokternya di FKUGM Kemudian dokter spesialisnya di FKUGM juga Dan saat ini beliau Merupakan ketua persadia Unit RSI Sultan Agung Semarang 2008 ya Hingga hari ini Alhamdulillah Dan beliau tentu saja menjadi Salah satu kerja depan ya Dr. Ana ya Di RSI Sultan Agung Yang setiap harinya tentu saja Berkontak dengan pasien yang cukup banyak ya Dan juga saat ini beliau adalah salah satu Dosen atau pengajar Staff pengajar di Fakultas Kedokteran Unisula Dan pada sesi ini Kami haturkan waktu 30 menit Untuk Dr. Ana menyampaikan materinya Kemudian nanti setelah Bunda Endang Menyampaikan sesi keduanya Materi kedua Kita akan lanjutkan dengan diskusi Munggu Bu Ana waktu dan tempat kami haturkan Terima kasih Mohon maaf Ini pakai masker ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi Kepada Bapak Rektor yang sudah memberikan Pencerahannya juga tadi kepada kami semua Beserta jajarannya dan kepada tim Panitia Dan apresiasi kepada tim COVID Satgas yang sudah bekerja sedemikian keras 24 jam selalu memikirkan mengenai COVID ini Assalamualaikum ya pada kesempatan ini Materi yang kami sampaikan adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh Panitia Dan semoga akan memberikan harapan untuk para dosen Para dekan dan jajarannya para dosen di lingkungan Uni Sula ini Berkaitan dengan kewaspadaan diri dan keluarga Dalam upaya pencegahan dini COVID-19 di situasi terkini Pada kesempatan ini insya Allah nanti kami akan menyampaikan Beberapa hal yang berkaitan dengan materi-materi Tetapi di sini kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Para dosen dan para senior yang pada saat ini bergabung di meeting Zoom ini Yaitu beberapa referensi yang tersedia yang nanti bisa di-upload Dan mungkin kalau ada yang menghendaki juga bisa kami share Ini ada banyak sekali referensi Kemudian sebagai referensi yang saat ini sedang kita Sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Sebagai outline yaitu gambaran umum dan situasi terkini dari COVID-19 Kemudian upaya antisipasi dari institusi Kemudian upaya antisipasi diri dan keluarga Serta menumbuhkan kesadaran diri Serta perlindungan terhadap komorbit Pada kesempatan ini kami ingin menekankan sekali lagi Bahwa pandemi ini hanya bisa diatasi apabila kita bersatu Dan bersinergi serta memerlukan kerjasama tim Ini ada juga beberapa materi yang bisa di-download Yaitu mengenai e-book, bagaimana APD itu Kemudian perlindungan terhadap dokter Pedoman penatal kesalahan COVID yang terkini Bahkan ini baru terbit pada revisi tahun Pada bulan Agustus 2020 Mengapa untuk pandemi COVID ini kita semua perlu perhatian? Karena di dalam pandemi COVID-19 ini Ada satu hal di mana kalau kita membiarkan saja kondisi pandemi ini Tentu saja akan terjadi suatu hal yang cukup menjadi kewaspadaan kita bersama Mengapa? Karena kapasitas sistem kesehatan tidak akan mampu Untuk menampung semua kasus apabila rantai penularan itu tidak diputus Sehingga memang kita memerlukan hal atau effort atau upaya untuk melakukan itu Pada kesempatan ini ada beberapa hal Yaitu grafik yang menunjukkan bahwa Apabila kasus ini tidak kita lakukan upaya pemutusan rantai penularan Tentu saja bisa dilihat pada grafik merah ini Angkanya akan melonjak sangat tinggi Kemudian kasus kematian juga tidak akan terkendali Kemudian untuk pengendalian risiko dari transmisi infeksi itu sendiri Kalau kita lihat dari piramida terbalik yang ada di sini Kalau kita hanya mengandalkan pada APD yang kita gunakan Sedangkan masyarakat belum mau atau belum taat dengan protokol kesehatan Ini adalah merupakan hirarki pengendalian risiko transmisi infeksi yang paling rendah Oleh karena kita perlu adanya suatu eliminasi di tingkat masyarakat yang cukup luas Tidak terkecuali di kalangan civitas akademika di Uni Sula ini Ini adalah materi yang kami sampaikan Dan nanti mungkin ada sedikit yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Yaitu mengenai perdoman pencegahan pengendalian coronavirus ini sudah revisi yang kelima Dan ini diterbitkan oleh Kemenkes yang sudah melonsing dan dibagikan kepada kita Semua para tenaga kesehatan untuk kita harus berbuat apa Tapi seorang tenaga kesehatan tentu saja tidak bisa berjalan sendiri Dia harus dibantu oleh banyak kalangan Banyak profesi dan masyarakat juga harus men-support secara penuh Sebagai gambaran umum Kenapa COVID-19 ini merupakan pandemi yang saat ini perlu diwaspadai Karena SARS-CoV-2 atau new coronavirus ini merupakan virus yang baru Meskipun sebenarnya sebelumnya sudah ada infeksi coronavirus yang sebelumnya Yaitu MERS yang saat itu ada di daerah timur tengah Tapi tidak sampai ke Indonesia Tetapi untuk coronavirus ini malah sampai ke seluruh Indonesia Bahkan ke dunia Dan ini mengapa cepat sekali menular? Dikarenakan manusia belum memiliki kekebalan dalam tubuhnya Ini akan menjadi kewaspadaan kita bersama Saya kira Bapak Ibu sekalian Semuanya sudah paham mengenai bagaimana gambaran umum Tetapi kami akan mengulang sekali lagi bahwa Gambaran umum dari SARS-CoV-2 ini Memang 80% umumnya gejalanya ringan sampai dengan sedang 15% gejalanya berat dan 5% membutuhkan perawatan yang serius Bahkan membutuhkan ICU dan kondisinya cukup kritis Tetapi kita bisa bayangkan Indonesia memiliki 270 juta penduduk 5%-nya saja berapa? Jadi ini menjadi PR kita bersama Keluhannya yang utama adalah biasanya demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak Tetapi pada saat ini ada beberapa kasus yang gejalanya tidak khas Bahkan kadang-kadang nyeri perut Dan gejala-gejala yang kita jumpai Saya sendiri menjumpai juga di rumah sakit Bahwa gejalanya terkadang hanya nyeri perut Seperti itu Kemudian untuk penegakan diagnosa dan lain sebagainya Kita memang mengalami suatu revisi terus-menerus Dimana untuk penegakan diagnosa Biasanya kita menggunakan pemeriksaan yang oleh awam disebut sebagai pemeriksaan swab Yaitu dengan RT-PCR Kemudian bisa juga dengan rapid Yaitu menggunakan tes rapid antibody Itu semua punya kelebihan dan kekurangan Mungkin akan sedikit saja saya bahas di kesempatan ini Karena waktunya terbatas Kemudian kalau sudah mengalami gejala seperti itu Tentu saja memerlukan pengobatan dan tata laksana Dan yang paling penting diketahui oleh masyarakat Yaitu adanya isolasi diri atau karantina Yang bisa dilakukan secara mandiri Atau dilakukan di rumah sakit-rumah sakit darurat Mungkin kalau di Ulusila akan disediakan ya Untuk asrama begitu ya Oke rumah singgah Dan semoga bisa dioptimalkan dengan baik Dan kita bisa membantu upaya untuk pencegahan Supaya tidak terjadi peneluaran Situasi terkini COVID yang sempat saya rekam Pertanggal 25 September Yaitu Jawa Tengah masih mendudukan ranking ketiga Bahkan Jawa Tengah ini masih menduduki zona merah Waspada dan beberapa kali Jawa Tengah dan Semarang muncul Di berita-berita bahwa angka kematian tertinggi Kemudian kasusnya melonjak terkadang kita melebihi Provinsi-provinsi lain Itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian bisa sebenarnya mengakses Kondisi kota kita, kota Semarang Dengan cara membuka webnya yaitu kota Semarang Siaga Corona Ini saya sudah buka dan ternyata banyak sekali Hal-hal yang bisa diambil Dan tidak hanya diambil atau dibaca Tapi kalau bisa itu juga ditaati dan dilaksanakan Yang perlu kami berikan red line di sini Sudah terjadi transmisi lokal di Semarang Dan beberapa kota-kota di Jawa Tengah Yaitu transmisi lokal atau transmisi komunitas Itu sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu Dan ini semua tentu saja menjadi Kewaspadaan kita bersama Kalau kita lihat di sini Zona-zona yang ada di Jawa Tengah Hampir semuanya oranya Tidak ada yang hijau Kemudian bahkan beberapa itu merah Merah sebagai risiko tinggi Kemudian oranya adalah risiko sedang Kemudian kalau kita bisa klik baca Berita-berita di gugus tugas yang terkini Yang bisa saya ambil di sini Misalnya anggap semua orang OTG adalah COVID Anggap semua orang yang ada di sekeliling kita itu adalah OTG Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita semua Sehingga kita harus melakukan trik pencegahan Ibu rumah tangga dan organisasi perempuan Sebagai ujung tombak Ujung tombak terdepan Karena itu adalah bagian dari keluarga Sedangkan keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat Kemudian kita harus tekankan perilaku disiplin protokol kesehatan Sebagai langkah utama atasi pandemi Kemudian bagaimana upaya antisipasi pada komunitas Terutama pada institusi Saya mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada tim Satgas COVID-19 Juga atas support dari Bapak Rektor dan jajarannya Di mana di sini sudah ada besar sekali di luar itu Tentang kewaspadaan COVID-19 Dan ini sudah berganti-ganti Semoga ini akan menambah pengetahuan bagi kita semua Diharapkan suatu institusi dalam area Itu dapat mengendalikan laju penyebaran COVID-19 Kemudian jangan sampai terjadi kasus Sekali lagi ya kami ulangi Kalau bisa, kalaupun ada kasus Di sekitar institusi Uni Sula Kita segera minimalisir Kemudian mengantisipasi dengan cepat Kejadian kasus di lingkungan suatu institusi Jangan sampai menjadi suatu klaster Ini yang perlu kita semua Ini menjadi tanggung jawab kita bersama Kemudian upaya antisipasi yang sudah berjalan dengan baik Dan semoga nanti semakin menjadi maksimal Dengan adanya launching pada hari ini Yaitu membuat aturan atau kebijakan Yang mendukung pemutusan rantai virus Dengan menetapkan protokol kesehatan ketat Di lingkungan institusi Membuat sarana dan prasarana yang dapat mensupport Membuat program prioritas Yaitu berupa APD dan asupan imun Mungkin mohon maaf kami akan mencontohkan di lingkungan kami sendiri Yaitu program studi pendidikan profesi dokter Dimana mahasiswa-mahasiswa kami sudah masuk Secara offline Dan Alhamdulillah dari kebijakan Bapak Dekan Kami mendapatkan seragam berupa APD Jadi seragam APD yang kami gunakan ini adalah support dari fakultas Kami sebagai tim kesehatan dan para mahasiswa Semuanya perlu terlindungi Dan dari rumah sakit Sudah mendapatkan snack pengganti Yaitu susu, telur setiap hari dan juga vitamin Dan ini mungkin bisa diaplikasikan di fakultas atau di universitas Mungkin snack kalau sudah offline Mungkin kita perlu pikirkan snack apa yang bisa meningkatkan imun Seperti itu Kemudian kebijakan itu tentu saja tidak bisa begitu saja Kita perlu mengevaluasi dan mengontrol kebijakan Dan dipastikan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan Dan meningkatkan pemahaman tentang pandemi COVID-19 Mungkin ini waktu beberapa menit ini Insya Allah kami berusaha untuk melakukan itu Meningkatkan pemahaman tentang pandemi COVID-19 Melakukan antisipasi pada kondisi comorbid Jadi para sivitas akademika yang ada di Uni Sula ini Kita perlu melakukan pemilahan-pemilahan Siapa yang termasuk comorbid? Yang punya comorbid? Siapa yang seharusnya sangat dilindungi untuk itu? Kemudian menetapkan zonasi di setiap area Nah ini yang paling penting Yang paling bawah Apabila sudah tumbuh kesadaran Pada diri setiap sumber daya insani Yang ada di lingkungan Uni Sula Insya Allah itu akan berjalan dengan sendirinya Alhamdulillah bagus sekali ini di fakultas kendokteran Dan beberapa fakultas sudah ada suatu kampanye Kampanye positif disini Sudah ada banner-banner yang mungkin bisa ditambah lagi ya Untuk Satgas Ada penambahan tapi ini sudah Alhamdulillah sudah saya foto Ini bagus di beberapa fakultas Sudah ada cuci tangan Tapi mungkin kalau nanti mahasiswanya sudah masuk Apakah perlu ditambah atau bagaimana? Ya kemudian Nah ini Menumbuhkan kesadaran akan protokol kesehatan Beberapa waktu yang lalu Alhamdulillah kami disupport oleh Bapak Dekan Untuk melakukan webinar secara serial Setelah banyak 10 kali berkaitan dengan COVID Dan salah satu webinar itu Mengedepankan tentang bagaimana adaptasi kebiasaan baru Dan saya sempat membaca disitu Dari para sosiolog, guru besar sosiolog Dari berbagai macam universitas Itu menyebutkan bahwa Ketaatan itu masih kecil Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu Saya membaca Ketaatannya masih 30% Mungkin Bapak Ibu sekalian juga Mungkin bisa mersani ya di jalan Ataupun di lingkungan kerja kita masing-masing Coba kita lihat Yang lepas masker berapa Yang tidak peduli dengan protokol kesehatan berapa Pasti dalam hati kecil kita juga Batin ya Loh ini kok gak ikut protokol kesehatan ya Nah itu ternyata diteliti oleh para sosiolog Itu prosentasi ketaatan waktu itu Saya membaca yang bulan Setelah lebaran itu baru 30% Semoga meningkat Karena saya lihat di televisi Sudah mulai ada suatu model denda-denda gitu ya Jadi ada operasi justisi Kemudian apa yang kita perlukan Untuk menumbuhkan kesadaran dan protokol kesehatan tersebut Ini peran dari edukator dan motivator Sehingga akan muncullah role model-role model Dimana role model itu juga akan Bisa menjadi contoh dari semuanya Dan akan menimbulkan empati Menimbulkan empati Memang empati terkadang ada Secara spontanitas tumbuh Tetapi ada pula yang harus dibangkitkan Nah ini menjadi PR kita bersama Kemudian perlu dilakukan kampanye positif Yang terus menerus dan efisien Dibuat kelompok-kelompok diskusi Mungkin secara daring Sehingga semua akan melihat realita yang nyata Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi Apakah ini konspirasi Apakah ini hanya akal-akalan Atau lain sebagainya Kalau ini semua sudah melihat Bahwa ini sudah realita nyata Yang didiskusikan dalam suatu peer group Saya kira semuanya akan paham Mengenai itu Itu adalah ikhtiar Kemudian bagaimana upaya Atau antisipasi pencegahan diri dan keluarga Keluarga itu merupakan bagian terkecil di masyarakat Keluarga sehat, masyarakat sehat Keluarga itu taat, masyarakat akan taat Dan patuh Saya kadang-kadang membayangkan untuk diri saya sendiri Seandainya saya tidak taat dengan protokol kesehatan Kemudian saya bertemu dengan orang-orang secara tidak protokol kesehatan Tiba-tiba saya sampai di rumah Kemudian Loh kok saya batuk ya Loh kok tenggorokan saya sakit ya Kita akan menjadi panik sendiri Bingung Mau kemana ini Tapi kalau kita sudah berusaha untuk ikhtiar di luar Menggunakan protokol kesehatan secara sadar Insya Allah kita akan Kita pasrahkan sama Allah Karena saya sudah ikhtiar Tapi kalau kita belum ikhtiar mungkin kita akan panik Kemudian Loh anak saya kok tiba-tiba panas ini Saya mau Harus kemana Harus ke IGD Saya harus was-was Bingung mau kontak siapa Apalagi di masa pandemi ini Terus terang Saya pribadi Waktu sebelum pandemi Kalau anak saya batuk-batuk panas Mungkin saya agak Agak Ngempelengke Biasa sakit Tapi di masa pandemi saya tidak bisa Seperti itu Anak saya batuk Ini saya harus apa gitu ya Orang tua yang tinggal serumah dengan saya Itu tiba-tiba gulanya naik dan sesak nafas Tentu saja ini akan menimbulkan kepanikan-kepanikan tersendiri Kemudian berdasarkan itu Kita semua harus waspada diri Mungkin saya akan sedikit Menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Dimana istilah yang terbaru untuk COVID-19 ini sekarang Tidak lagi OT, GP, DP Dan lain-lain Tetapi menjadi kasus suspek Kasus probable Kasus konfirmasi yang sudah positif jelas ya Coronavirusnya sudah positif Kemudian ada kontak erat Pelaku perjalanan Dan lain sebagainya Tapi ini mungkin Bagi Bapak Ibu sekalian Yang banyak sekali profesi Mungkin tidak terlalu penting Tapi ini bagi kami Di kedokteran ini cukup penting Tapi saya akan tekankan di sini Dimana istilah baru dari Kemenkes itu Adalah mengenai kontak erat Kontak erat ini saya kira sangat perlu dipahami oleh semuanya Mengapa demikian? Karena kontak erat ini Apabila diketahui oleh Bapak Ibu sekalian Kita menjadi waspada Dan jangan sampai terjadi kontak erat itu Apalagi kita di daerah Yang sudah transmisi komunitas Kita sudah transmisi lokal Dan semua kita anggap sebagai OTG Kita tidak tahu status masing-masing Untuk kontak erat ini siapa saja Yang pertama adalah Tatap muka Berdekatan dengan kasus probable Atau kasus yang sudah confirm Probable itu secara gejalanya Dia memang sudah ke arah COVID Tetapi hasil dari laboratoriumnya belum keluar Atau belum dilakukan swab Kemudian konfirmasi Konfirmasi sudah jelas positif hasilnya Kemudian sentuhan fisik langsung Dengan kasus probable dan konfirmasi Bahkan mungkin semoga sudah teratasi ya Saya pernah baca berita Satu keluarga sengaja mau nyebar-nyebarkan Virus Corona ya di Semarang Dengan cara dia sudah confirm Tapi dia mau kemana-mana Supaya virus ini menyebar Ya semoga itu sudah teratasi Dan tidak terjadi lagi Nah ini oleh karenanya kita harus menganggap Semua orang itu sebagai OTG Kemudian situasi lain yang Mengindikasikan adanya kontak Nah ini radiusnya satu meter Jangka waktunya 15 menit Jadi kalau kita ada dalam suatu mobil Dengan orang lain yang kita tidak tahu Status COVIDnya Dan kita lebih dari 15 menit Tentu saja itu kontak erat Itu adalah kontak erat Ya seperti itu Nah ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini Mengapa ya si A bisa positif Tapi si B kok negatif Mengapa si C COVIDnya berat Si D yang tadinya ringan Tiba-tiba mendadak menjadi berat dan meninggal Ini tentu saja menjadi pertanyaan Dari masyarakat Perlu diketahui bahwa Untuk virus COVID itu sendiri Itu di alam ini Karena kita sudah transmisi lokal ya Di sekitar kita itu pasti sudah sangat dekat Dengan kita Tergantung dari daya tahan tubuh kita bagaimana Ini akan terjadi seperti timbangan seperti ini ya Ya mungkin daya tahan tubuh kita lumayan bagus ya Tetapi kenapa kita tertulak Ya karena mungkin kita punya Sifat bawaan atau resiko mutasi Dari virusnya itu sendiri Atau infeksi bersama dengan bakteri yang lain Misalnya sudah punya penyakit tuberculosis Tentu saja itu menjadi komorbit Sudah punya penyakit diabetes Yang tidak terkontrol Dan lain sebagainya Nah ini akan menjadikan virus tadi Itu semakin ganas Bahkan mungkin dilaporkan di beberapa jurnal Bahwa virus itu sudah mengalami mutasi Kemudian kebersihan tangan Kita mungkin lupa Aduh lupa Dan mohon maaf Terima kasih tadi Kita sudah pakai cover mic Ini cover mic adalah salah satu cara Untuk kita menghindari penularan Ini cukup murah kok Jadi kita kalau bicara Kalau bisa mic ini kita kasih cover Dan kita selalu menggunakan masker Kita tutup supaya ini upaya untuk Semakin virus itu droplet kemana-mana Juga kita kurangi Kemudian durasi volume dan ventilasi kontak Ini berkaitan dengan lamanya Tadi 15 menit Nah ini tinggal kuat-kuatan saja Mana yang lebih kuat Kemudian bagaimana dengan seseorang Yang terkena covid Mungkin di lingkungan kita sudah ada Dan selama ini mendapatkan stigma-stigma Yang kurang mengenakan Padahal seorang penderita covid itu Padahal akan tertimpakan banyak beban Pertama Secara fisik Gejala covid semakin tidak khas Kemudian yang kedua Risiko pemburukan yang mendadak Tanpa disangka bisa terjadi Kemudian hujaman pertanyaan dari Tenaga medis mungkin waktu Memeriksa atau tetangga atau lain-lain Kontak ratnya bagaimana Isolasi mandiri nantinya Seperti apa sudah menular ke siapa Serasa penderita covid ini sudah jatuh Tertimpa tangga Kemudian stigma negatif yang melekat kuat tadi Akan menghambat kesembuhan yang bersangkutan Ini karena waktunya sudah mepet Saya akan percepat saja Nah ini yang paling penting Setiap orang dari kita tidak tahu Status covid saya itu apa Kecuali melakukan pemeriksaan Alhamdulillah kami sebagai tenaga medis Yang sudah mendapatkan fasilitas Dari rumah sakit Islam Sultan Agung Beberapa kali melakukan swab Dan alhamdulillah swab kami sendiri negatif Nah belum pernah terinfeksi berarti Karena saya swabnya negatif Dan PCR negatif Dan antibody nya tidak reaktif Berarti belum pernah terinfeksi Lalu bagaimana dengan orang yang Belum pernah terinfeksi ini Mungkin diantara Bapak Ibu sekalian Juga ada seperti itu Itu adalah statusnya kuning Mas pada Tetap jaga jarak Cuci tangan Pakai masker Dan PHBS Tetapi siapa yang berisiko untuk terinfeksi Yaitu usia anak-anak Lansia Ada penyakit penyerta Diabetes Hipertensi Jantung Kebiasaan merokok Sering berada di ruangan tertutup Dengan ventilasi yang kurang Ini merupakan resiko terkena infeksi Seandainya pun Sudah kondisinya tadi waspada Kemudian terpaksa jatuh Dalam status merah siaga Atau sudah terkonfirmasi Sebagai positif COVID Dengan PCR positif Dan antibody-nya reaktif Dan seterusnya Dan berjalan Kemudian akhirnya Berjalan terus Dimana imunoglobulin M-nya reaktif Kemudian menurun Kemudian dilanjutkan dengan imunoglobulin G Pada kondisi ini Kita sebagai orang Yang tidak dalam status merah Kita tetap harus Melakukan suatu upaya empati Misalnya tetangga kita Yang status merah siaga Kemudian melakukan isolasi mandiri Kita tidak perlu melakukan suatu upaya Misalnya bisik-bisik tetangga Kemudian kita menghindar Menjauh Tapi justru kita empati Dengan cara kita menolong Mungkin mencantelkan di pagar Kita membantu Memberikan vitamin dan lain sebagainya Kita memberikan empati Kepada kondisi ini Dan tetangga-tetangga yang lain Ikut mendoakan Ikut maspada Tetapi tidak mengucilkan orang tersebut Kemudian status hijau dan peduli Apabila sudah sembuh Insya Allah akan tumbuh suatu reaksi kekebalan Yaitu imunoglobulin G Yang kita juga tidak tahu sampai berapa bulan Nadi jurnal disebutkan sampai tiga bulan Tapi ada yang lebih Tapi apabila itu terjadi Dan ada beberapa kasus yang juga reinfeksi Tetapi reinfeksinya tidak terlalu Mengkhawatirkan Tidak seperti infeksi yang pertama Ini adalah statusnya hijau peduli Tetap PHBS Tetap sebagai pionir kekebalan bersama Yaitu heart immunity Jadi pasien yang sudah sembuh dari Ini juga tidak perlu dikucilkan lagi Dia sudah sehat, sudah sembuh Dan saling melindungi Itulah kondisinya seperti itu Di antara status kuning, merah dan hijau Tetap harus saling bersinergi Dan tetap berhati-hati Agar tidak timbul friksi Dan saling tidak percaya Karena justru memperberat beban orang yang terinfeksi Dan usaha bersama mengatasi pandemi Hadapi bersama dengan hilangkan stigma Jadi stigma itu harus dihilangkan Baik di semua zona apapun Nah oleh karenanya para Kita semua harus sadar mengenai bagaimana APD yang benar Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melihat Cara menggunakan masker yang benar Tidak boleh didagu, tidak boleh dibawa seperti ini Dan lain sebagainya Kemudian, nah ini yang terbaru Jangan menggunakan masker scuba Karena efektifitasnya menurut Kemenkes ini cukup rendah Dan dianjurkan adalah masker kain tiga lapis Untuk masyarakat umum Sedangkan kita menggunakan masker bedah Atau menggunakan N95 Selama di tempat kerja mungkin sudah ada protokolnya Seperti apa Dan di sini hal penting adalah Ventilasi, durasi, dan jarak Apabila akan terjadi ruangan kita di indoor Setelah ventilasinya itu buruk Bisa terjadi perputaran virus Bahkan mungkin di prediksi bisa juga terjadi penularan secara aerosol Bagaimana meningkatkan imunitas Di sini ada jurnalnya, kemudian ada buku-bukunya Kemudian yang sudah di launching oleh Germas Ya oleh Kemenkes Menyebutkan bahwa berjemur di pagi hari Meningkatkan vitamin D untuk meningkatkan imunitas Olahraganya intensitasnya jangan yang berat Cukup yang ringan sampai dengan sedang Diisi seimbang, vitamin C dibutuhkan Kemudian vitamin D ya tadi ya Kemudian zinc dan lain sebagainya Ini ada dalam buku yang sudah terbit Nah situasi terkini itu klaster-klaster bermunculan Ya adanya benturan respon dan sikap sosial dari masyarakat Yang tadi tidak percaya dan lain sebagainya Apapun itu Dokter dan nakas juga mendapatkan stigma Ya dan perlu ditekankan di sini Pabrik figur harus mencontohkan protokol kesehatan Ini yang perlu ya Karena ini sudah ada di zaman Rasulullah di hadis Dan pada Ibnu Sina juga menuliskan buku mengenai pandemi Klaster keluarga bermunculan Di Semarang bahkan disebutkan di sini Semarang beberapa kali itu muncul terus Klaster keluarga, klaster tempat makan Klaster keluarga ini berbahaya Seolah-olah kita merasa bahwa ini keluarga Kemudian kita bisa melakukan interaksi seperti ini Ini Bapak Ibu sekalian mungkin gambarnya sudah cukup populer Dan ini semakin dekat dengan kita inner circle Mungkin di atas teman-teman dosen Para mahasiswa dan lain sebagainya Ini hati-hati dan waspada Ya karena inner circle dan keluarga ini juga sangat erat Batasi jumlah circle sosial saat pandemi Kalau mau reuni-reuni Tidak usah dulu lah nanti aja Mungkin kondangan juga dibatasi Tidak pertemuan sosial yang tidak esensial Kita tidak perlu datangi Kemudian jalin relasi secara digital Ini yang dianjurkan seperti itu Nah penyebaran semakin masif juga di klaster tempat makan Kenapa ini berbahaya? Karena klaster tempat makan akan menimbulkan 3 klaster baru Yaitu klaster penyaji makanan Klaster pengunjung yang lain Ini akan menjadi hal yang cukup membahayakan Nah ini perlindungan yang lebih pada komorbit Siapa saja ya Penyakit DM, jantung, hipertensi, gangguan imun dan lain sebagainya Oleh karenanya ini menkes, kemenkes menerbitkan suatu panduan bagi orang Dengan faktor risiko dan penyandang penyakit tidak menular Karena disebutkan ini yang terbaru Sebagai penyakit komorbit yang cukup banyak Ini penemoni, hipertensi dan diabetes Bahkan Jawa Tengah ini adalah banyak sekali pasien DM Pasien DMnya cukup tinggi ya Jawa Tengah Menempati urutan top 3 ya Top 3 untuk Jawa Tengah Itu diabetes Jadi ini juga menjadi pemahaman kita bersama Nah antara pasien yang DM dengan yang tidak DM Kita lihat disini yang merah ini adalah pasien DM Kondisinya akan lebih berat dibandingkan yang non DM Dan survivalnya juga akan berbeda Ya itu antara yang survival dengan yang tidak Dimana yang meninggal itu lebih banyak yang DM Ini sudah ada peraturan dari Perkeni PB Perkeni yang mengeluarkan itu Sehingga kondisi pasien DM ini perlu diwasmadai Dengan cara mengontrol gula darah Kalau gula darahnya tinggi harus segera ditekan sebaik-baiknya Saya kira ini resum Mohon maaf ya Ibu moderator Situasi terkini pandemik grafiknya semakin menanjak Jawa Tengah termasuk angka 3 tertinggi di Semarang Serta banyak kota dalam transmisi lokal komunitas Upaya antisipasi atau institusi agar kasus ditekan seminimal mungkin Dan jangan ada klaster dengan kebijakan dan sistem yang mendukung Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semoga bisa saling bersinergi menjadi suatu tim yang solid Untuk bisa menekan itu Antisipasi diri dan keluarga sebagai bagian terkecil masyarakat Dan sangat berperan penting Komunitas dengan komorbid perlu kebijakan dan perlindungan lebih Saya kira itu yang bisa kami sampaikan Mohon maaf kalau ada kekurangan Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua Terima kasih Wa bilahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Ana Materi yang sangat menarik sekali dan cukup lengkap ya Dan ini di kolom chat sudah bisa kita lihat Ada beberapa penanya yang ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari dokter Ana Dan tanpa mengurangi waktu lagi Karena waktu itu berjalan Kami akan undang pemateri kedua Sebelum nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi Telah hadir disini adalah Beliau Ibu Wahyu Endang Setiawati SKM MKEP Alias Bunda Endang Kemudian beliau akan Menyampaikan materi mengenai seho jiwa Di masa pandemi Seperti yang kita tahu bahwa Perubahan kondisi Kemudian adanya stigma di masyarakat Informasi yang simpang siur Begitu ya Sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis kita Sehingga diharapkan materi beliau nanti Bisa menjadi pencerahan Begitu ya Atau bisa menjadi wawasan bagi kita Bagaimana cara mengelola Psikologis Begitu Sehingga kita tidak Terimbas menjadi stres Pada kondisi yang Sangat terbatas Di banyak hal ini Tanpa berlama-lama lagi Oh ya Beliau ini adalah Selaku WD2 Di Fakultas Ilmu Keperawatan Dan di tim task force Penanggulangan COVID Uni Surah ini Berlaku sebagai Sekretaris Baik Bunda Endang Tanpa berlama-lama Kami haturkan waktu dan tempat Terima kasih Bu Andin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Bu Andin Sebagai host Moderator yang Sangat kami banggakan juga Mengingat beliau di Tim task force ini Juga sebagai Tim untuk self-check monitoring Yang insya Allah Nanti sebentar lagi Kita akan Rilis bersama-sama Bu Anna Terima kasih juga Telah mengawali Diskusi kita pada Pagi hari ini Dan Saya hari ini Mendapatkan Amanah untuk Sebuah materi Yang menjadi Pelengkap pendamping Dari materi Bu Anna tadi Yaitu Sehat jiwa Di masa pandemi Corona Untuk memulai Awal Diskusi kita hari ini Saya ingin Mengambil satu Statement Dari yang disampaikan Bapak pengobatan Modern kita Yaitu Ibnu Sina Bahwa Kegelisahan Adalah Separuh penyakit Ketenangan Adalah Separuh Kesembuhan Dan Kesabaran Adalah Awal Dari Anda Pulih Kembali Semoga Tiga Kata Ini Tiga Kalimat Ini Bisa Kita Rangkem Jadi Satu Semangat Kita Karena Memang Kita Akan Bersama-sama Mengkaji Apa Itu Kecemasan Dan Bagaimana Itu Stigma Dan Bagaimana Kita Bisa Menghindarkan Diri Dari Kedua Hal Itu Baik Saya Akan Dibantu Oleh Operator Jadi Berbenah Di masa pandemi COVID-19 Fisikal Distancing Boleh ya Namun Jangan Sampai Mengurangi Semangat Ruang Belajar Kita Yang Harus Terus Bertumbuh Jadi Bismillah Hari ini Kita akan Belajar Bersama-sama Sehat Sehat Di masa pandemi Ini Sebuah Misi Kemanusiaan Di Era COVID-19 Dan Kita Akan Mulai Dulu Dari Sehat Jiwa Mari Bersama-sama Kita Simak Sehat Jiwa Sebagai Sub Tema Pada Sesi Yang Kedua Ini Sehat Jiwa Adalah Suatu Kondisi Yang Memungkinkan Perkembangan Fisik Intelektual Emosional Yang Optimal Dari Seseorang Dan Perkembangan Itu Selaras Dengan Keadaan Orang Lain Jadi Kalau Kita Apa Namanya Mendapatkan Wabah Ini Kita Sedih Maka Orang Lain Pun Sedih Ini Namanya Selaras Jadi Yang Kita Rasakan Sama Dengan Yang Orang Lain Rasakan Akan Menjadi Setidak Sehat Jiwa Ketika Kita Tidak Selaras Yang Kita Rasakan Berbeda Dengan Yang Dirasakan Oleh Orang Lain Itulah Sebabnya Ketika Ada Saudara Kita Yang Cemas Lalu Kita Tidak Melakukan Empati Kita Tidak Merasa Cemas Juga Ini Ada Sesuatu Yang Terjadi Oke Next Slide Saya Akan Mengambil Beberapa Hal Tetapi Saya Akan Konsen Pada Nomor Nomor Tertentu Saja Ini Sehat Jiwa Menurut Jahoda Yang Pertama Adalah Berpikir Positif Pada Diri Sendiri Berpikir Positif Pada Diri Sendiri Percaya Dan Menerima Diri Kemudian Tumbuh Berkembang Dan Beraktualisasi Ketiga Memiliki Integrasi Mampu Bertahan Terhadap Stres Mampu Bertahan Terhadap Stres Dan Mengatasi Kecemasan Nomor Tiga Ini Nanti Yang Akan Kita Bahas Bersama Sama Kemudian Memiliki Otonomi Dapat Menemukan Menentukan Diri Sendiri Seimbang Antara Mandiri Dan Tergantung Serta Mengambil Keputusan Secara Mandiri Persepsi Yang Realistis Nah Persepsi Ini Dapat Berubah Bila Ada Informasi Baru Adanya Empati Respek Terhadap Perasaan Dan Sikap Orang Lain Kalau Saya Hari Ini Duduk Di Sini Lalu Mendengarkan Sekian Menit Bersama Dokter Ana Tadi Ini Menemukan Persepsi Yang Makin Realistis Pada Saya Bahwa Saya Makin Optimis Menghadapi Kondisi Pandemi Ini Mengapa Begitu Karena Persepsi Saya Telah Dikuatkan Hari Ini Apa Itu Corona Bagaimana Menghindarinya Bagaimana Menghadapi Dengan Gagah Berani Dengan Kecerdasan Bagaimana Tetap Mampu Melakukan Aktivitas Aktivitas Sosial Yang Bisa Menumbuhkan Rasa Kebersamaan Kita Dengan Cara-cara Yang Berbeda Karena Kita Harus Beradaptasi Terhadap Kebiasaan Baru Nah Saya Bersyukur Sekali Hari ini Difasilitasi Oleh Tim Task Baik Saya Mulai Dari Sampai Satu Masuk Kedung Ini Naik Ke lift Masuk Ke ruangan Kemudian Sampai Ruangan Sudah Berganti Masker Kemudian Mikrofonnya Juga Difasilitasi Dengan Cara-cara Yang Sehat Ini Sudah Menunjukkan Sebuah Bukti Bahwa Saya Berada Di Sebuah Lingkungan Di Sebuah Kampus Yang Siaga Terhadap COVID-19 Itulah Mengapa Enggak Berlebihan Kalau Hari Ini Kita Mengangkat Satu Tema Unisula Kampus Siaga COVID-19 Jadi Saya Merasa Safe Sekali Dimana Saya Menemukan Hand Sanitizer Sehingga Saya Berada Di Meja Sudah Ada Hand Sanitizer Mikrofonnya Dilengkapi Sarung Yang Sangat Aman Seperti Ini Luar Biasa Kemudian Menguasai Lingkungan Lingkungan Ini Harus Kita Kuasai Lingkungannya Ternyata Berbahaya No Problem Kita Bisa Menguasai Kita Beradaptasi Sesuai Dengan Peran Di Masyarakat Mampu Memecahkan Masalah Memperoleh Kepuasan Dalam Hidup Mengatasi Kesendirian Work from Home Study from Home Ini Menimbulkan Satu Kondisi Tatanan Yang Berbeda Sehingga Ada yang Merasa Sendiri Ada yang Merasa Kesepian Ada yang Merasa Aduh Saya Kok Yang saya Hadapi Tidak Lagi Mahasiswa Dan Rekan Rekan Kerja Saya Tetapi Laptop Melalui Daring Dan Sebagainya Sebenarnya Ini menjadi Sesuatu Yang Memang Tatanan Baru Tetapi Seharusnya Tidak Menimbulkan Hal Yang Baru Juga Yang Itu Sifatnya Negatif Karena Kita Tetap Harus Bisa Mampu Membina Hubungan Baru Yang Memuaskan Kondisi Baru Yang Memuaskan Di Dalam Era Yang Baru Ini Oke Next Slide Nah Kondisi Psikologis Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Apa Yang Berubah Perubahan Kondisi Yes Perubahan Perlaku Iya Ketakutan Kekhawatiran Curiga Terhadap Stigma Kami Juga Bersyukur Kalau Kita Lihat Angka-angka Yang Ada Di Unisula Jadi Ketika Kita Mendengar Ada Yang Probable Ada Yang Terkonfirmasi Ini Jumlahnya Sangat Sedikit Sekali Sehingga Semoga Ini Bisa Kita Pertahankan Sehingga Unisula Tidak Menjadi Satu Cluster Baru Kita Tetap Bisa Menjadi Satu Institusi Yang Sehat Karena Kesiap Siagaan Kita Menghadapi Bencana Oke Selanjutnya Problema Yang Muncul Tenaga Kesehatan Ini Tenaga Kesehatan Dengan Tenaga Kesehatan Iya Tenaga Kesehatan Dengan Pasien Iya Tenaga Kesehatan Dengan Keluarga Dan Masyarakat Iya Lalu Ini Yang Merahi Antar Manusia Dalam Satu Institusi Berarti Kita Bicara Di Dalam Unisula Ini Dan Juga Antar Manusia Dalam Tatanan Masyarakat Tadi Sudah Dikupas Banyak Oleh Dokter Ana Oke Next Nah Bagaimana Hari Ini Ternyata Pandemi Belum Berlalu Angkanya Makin Naik Bagaimana Perlaku Kita Saat Kita Menghadapinya Lalu Bagaimana Juga Respon Saat Mendengar Ada Yang Positif COVID-19 Apakah Kita Harus Ketakutan Juga Masih Pantaskah Kita Ketakutan Saya Mau Storytelling Sedikit Yang Kami Lakukan Di Masyarakat Tadi Kalau Bu Ana Menyampaikan Bahwa Everyone Di Unisula Ini Harus Menjadi Role Model Yes Betul Betul Sekali Ketika Kami Saya Dari Unisula Begitu Kemudian Saya Di Masyarakat Sebagai Anggota Masyarakat Di Dalam Lingkup RT Kami Ada Yang Terkonfirmasi Maka Semangat Dari Jawa Tengah Yang Jogo Tonggo Ini Memang Harus Betul Kita Aktualisasikan Ketika Ada Tetangga Selisih Tiga Rumah Dari Kami Yang Terkonfirmasi Maka Tadi Betul Yang Sampaikan Bu Ana Ini Menjadi Tanggung jawab Dari Lingkungan Itu Untuk Mengamankan Keluarga Kita Ini Jadi Kita Langsung Membuat Satu Tim Kecil Yang Menangani Akomodasinya Siapa Yang Mengirimkan Makanan Siapa Nanti Masalah Tagihan Bisa Belakangan Kemudian Itu Untuk Yang Akomodasi Yang Fisik Kemudian Secara Emosi Kita Buatkan Dalam Satu Tim Kita Beri Nasihat Kita Beri Penguatan Kita Kirimi Surat Cinta Setiap Hari Kepada Keluarga Itu Yang Sedang Melakukan Karantina Mandiri Di Rumah Surat Cinta Yang Berisi Motivasi Empati Dan Juga Semangat Untuk Dia Tetap Apa Namanya Tetap Fight Di Dalam Masa Pandemi Corona Ini Kemudian Di Beberapa Waktu Yang Lalu Juga Demikian Ketika Ada Anggota Di Dalam Institusi Yang Memang Terkonfirmasi Penanganannya Sangat Cepat Sekali Jadi Langsung Di Bawa Ke Rumah Sakit Kemudian Kontak Eratnya Melalui Tim Tracingnya Dari Tim COVID-19 Ini Juga Langsung Tanggap Sekali Tanggap Darurat Langsung Melakukan Tracking Dan Dari Tracking Ketemu Orang-orang Dengan Kontak Erat Kontak Erat Ini Setelah Kita Temukan Lalu Kita Jadikan Satu Grup Begitu Kita Kawal Selama 14 Hari Kita Bagi Sekian Orang Ini Menjadi Bagian-bagian Kecil Yang Harus Selalu Menyampaikan Perkembangan Kesehatannya Setiap Hari Kepada Tim Tasos Yang Telah Ditunjuk Dan Ini Menjadikan Seseorang Yang Dalam Keadaan Kontak Erat Satusnya Orang Yang Dalam Keadaan Terkonfirmasi Tetap Merasa Bahagia Tetap Merasa Semangat Dan Optimis Untuk Sembuh Ini Luar Biasa Sekali Baik Saat Ada yang Positif Probable Sikap Kita Tadi Sudah Saya Sampaikan Asertif Solutif Kalau Kita Mengambil Istilahnya Butejo Solutif Jadi Orang Itu Yang Solutif Ini Memang Betul Walaupun Kenyataannya Mungkin Minir Lucu Tetapi Kita Harus Berfikir Memilih Untuk Menjadi Solutif Yang Kedua Cemas Isolasi Sosial Kemudian Menjauh Ini Sikap Sikap Yang Harus Kita Kurangi Sikap Yang Harus Kita Hilangkan Blame Menyalahkan Atau Malah Yang Terakhir Ini Cuek Ini Terjadi Di Sana Bukan Terjadi Padaku Ini Kan Keluarganya Sifulan Bukan Keluarga Cuek Bahkan Yang Lebih Parah Lagi Ketika Memilih Untuk Asik Berbicara Di Sosial Media Ingat Ketika Kita Memilih Untuk Berbicara Di Sosial Media Akan Muncul Stigma Baru Karena Akan Berkembang Dengan Luas Di Masyarakat Lalu Akan Muncul Stigma Bahwa Oh Orang Ini Harus Jauhi Oh Institusi Ini Harus Dijauhi Karena Stigma Itu Tidak Hanya Menimpa Pada Personal Saja Tetapi Juga Bisa Pada Sebuah Institusi Oke Next Yuk Kenali Cemas Ini Agak Pelan-pelan Disebut Juga Sebagai Ansietas Apa Itu Perasaan Was-was Kewatir Tidak Nyaman Seakan Akan Seolah-olah Akan Terjadi Sesuatu Yang Dirasakan Sebagai Sebuah Ancaman Yang Belum Tentu Terjadi Oke Next Oke Next Baik Kecemasan Saat Pasien Berhadapan Dengan Ancaman Kesehatan Dan Kesejahteraannya Reaksi Yang Muncul Adah Cemas Sehingga Cemas Adah Perasaan Takut Gelisah Gak Nyaman Sumber Kecemasan Ini Bisa Diketahui Bisa Juga Tidak Dan Kecemasan Ini Akan Menurunkan Kesadaran Akan Menurunkan Interaksi Terhadap Pelingkungan Karena Cemas Dia Akan Fokus Pada Diri Sendiri A B Terhadap Pelingkungan Oke Next Bagaimana Gejalanya Yuk kita Kenali Kita harus Mengenali Kita ini Termasuk Yang Cemas Enggak Kalau Kita Cemas Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Ada Di Slide Berikutnya Nanti Respon Fisik Coba Kita Kaji Apakah Kita Pernah Merasa Hal-hal Yang Ada Di Dalam Slide Ini Sering Nafas Pendek Nadi Dan Tekanan Darah Naik Mulut Kering Anorexia Diare Atau Konstipasi Kebalikannya Diare Kelisah Berkeringat Tremor Sakit Kepala Sulit Tidur Ini Ada Tanda-tanda Respon Fisiknya Oke Next Slide Respon Kognitifnya Pemikiran Kita Bagaimana Kita Berpikir Lapang Persepsinya Menyempit Gak Bisa Mikirin Yang Lain Gak Bisa Lagi Bekerja Dalam Sebuah Tim Merespon Sesuatu Hal Karena Lapangan Persepsinya Menyempit Mengapa Karena Fokus Pada Diri Sendiri Fokus Dengan Kegelisahan Ketakutan Yang Diarasakan Kemudian Tidak Mampu Menerima Informasi Dari Luar Ketika Kita Tidak Mau Bergerak Dari Cemas Tidak Mau Keluar Dari Zona Cemas Ini Maka Kita Pun Juga Tidak Mampu Menerima Informasi Dari Luar Padahal Cemas Itu Muncul Karena Informasi Yang Kurang Informasi Yang Tidak Adequat Nah Seharusnya Setelah Kita Hari Ini Melakukan Webinar Bersama Tadi Ada Paparan Yang Demikian Panjang Dari Medis Yang Disampaikan Dokter Ana Bahwa Bagaimana Penularannya Bagaimana Menghindarinya Bagaimana Memproteksi Seharusnya Kita Makin Percaya Diri Untuk Masuk Pada Suatu Era Yang Bernama Adaptasi Kebiasaan Baru Kenapa Kita Percaya Diri Karena Kita Cukup Informasi Yang Menjadi Bekal Kita Untuk Bergerak Begitu Kemudian Pada Respon Kognitif Ini Berfokus Pada Apa Yang Menjadi Perhatian Oke Next Respon Berlaku Dan Emosi Gerakan Meremas Tangan Bicara Berlebihan Dan Cepat Perasaan Yang Tidak Aman Dan Kadang Menangis Ini Ada Ciri-ciri Dari Kecemasan Yuk Selanjutnya Mengapa Cemas Tadi Saya Katakan Kurang Informasi Informasinya Tidak Adekuat Informasinya Keliru Nah Kemarin Ada Yang Bertanya Pada Tim Task Force Covid Bu Si Fulan Ini Kan Dia Habis Dirawat Di Rumah Sakit Dia Pulang Itu Membahayakan Enggak Nah Informasi Kalau Tidak Kita Dapatkan Dengan Kafah Dengan Lengkap Dengan Benar Ini Akan Menimbulkan Kecemasan Karena Informasi Yang Keliru Sudah Pulang Dari Rumah Sakit Sudah Ada Kekebalan Tubuhnya Sudah Terbentuk Dia Kalaupun Apa Namanya Kambuh Lagi Sangat Kecil Sekali Kemungkinannya Sudah Dikatakan Aman Ini Tentunya Harus Kita Terima Dengan Lapang Dada Sebagai Bagian Dari Keluarga Kita Tim Kita Saya Akan Cita Sedikit Tentang Stigma Tetapi Nanti Pada Slide Berikutnya Ini Ada Kaitan Dengan Stigma Jadi Informasi Yang Keliru Ini Akan Kelak Di Kemudian Perjalanannya Bisa Menimbulkan Stigma Oke Lanjut Lagi Mengatasi Kecemasan Di Masa Pandemi Baik Oke Penuhi Kebutuhan Informasi Sudah Hari Ini Kita Penuhi Bersama Sama Keterampilan Mengurangi Kecemasan Dengan Cara Laksasi Dan Destraksi Rekreasi Kemudian Religiositas Tampaknya Ini Senada Dengan Unisula Yang Tadi Digaung Gaungkan Oleh Para Pimpinan Kita Bahwa Sebagai Kampus Yang Smart Dan Religios Oke Selanjutnya Relaksasi Tarik Nafas Dalam Relaksasi Fisik Aktivitas Olahraga Meditasi Yoga Silahkan Dipilih Kemudian Selanjutnya Destraksi Ini Mengalihkan Pada Pemikiran Lain Untuk Mendapatkan Kenyamanan Pengendalian Pikiran Dan Emosi Nah Penting Mengendalikan Pikiran Dan Emosi Imajinasi Dan Recall Pengalaman Masa Lalu Yang Menyenangkan Ketika kita Mengalami Cemas Yuk Kita Mencari Kembali Memanggil Kembali File-file Kejadian Masa Lalu Yang Menyenangkan Bagi Kita Untuk Membuat Kita Sejenak Merasa Nyaman Ini Destraksi Mengalihkan Pikiran Dan Dalam Area Di Rumah Kita Dengan Hobi Kalau Kita Perhatikan Di Masa Pandemi Ini Muncul Hobi Hobi Baru Kemudian Kalau Enggak Hobi Baru Hobi Yang Lama Itu Ditinggalin Sekarang Di Di Aktifkan Kembali Bapak Ibu Sekalian Salah Satu Kriteria Sehat Jiwa Itu Adalah Orang Yang Dikatakan Sehat Jiwa Itu Dia Mampu Menggunakan Waktu Luang Untuk Kegiatan Yang Bermanfaat Kalau Kita Lihat Saat Ini Masyarakat Sudah Seperti Itu Mereka Ada Kegiatan Rumah Yang Sangat Produktif Begitu Oke Next Slide Kurang Sedikit Lagi Ini Ayo Next Mas Desri Ingat WFH Bukan Berarti Kita Libur Dan Bersenang Senang Di Rumah Melupakan Amanah Melupakan Tugas Sulit Dihubungi Sulit Berkoordinasi No Enggak Seperti Next Religiositas Nah Ini Tampaknya Kita Sudah Mendapatkan Amunis Yang Sangat Cukup Ketika Kita Berada Di Unisula Para Pimpinan Sudah Memperhatikan Kita Untuk Bagaimana Kita Dipandu Untuk Meningkatkan Kehambaan Diri Kita Dan Bapak Ibu Sekalian Masa Pandemi Ini Ada Cara Yang Cantik Dari Allah Cara Yang Unik Cara Yang Indah Dari Allah Allah Mau Kita Lebih Dekat Lebih Mesra Kepada Sang Pencipta Dan Kita Harus Memilih Keyakinan Bahwa Pandemi Ini Adalah Ciptaan Allah Juga Dan Allah Juga Yang Menyiapkan Obatnya Dan Allah Akan Menentukan Kapan Wabah Ini Akan Diangkat Oke Selanjutnya Sedikit Lagi Ya Bu Stigma Ini Stigma Ini Masih Ingat Kita Penolakan Jenazah Di Beberapa Waktu Yang Lalu Nakes Nakes Dikucilkan Di Masyarakat Individu Yang Diasingkan Ini Saat Berstatus Menjadi Probable Maupun Yang Terkonfirmasi Lanjut Lagi Stigma Ini Ada Berbagai Pandangan Orang Yang Menilai Kita Negatif Apa Yang Kita Lakukan Negatif Yang Kita Fikirkan Negatif Siapa Yang Memberikan Stigma Bisa Teman Bisa Tetangga Bisa Orang Yang Tidak Kenal Bahkan Bisa Keluarga Sendiri Lanjut Oke Bahaya Stigma Ini Kita Pelan Membacanya Stigma Adalah Musuh Yang Sangat Berbahaya Akibatnya Orang Yang Memiliki Gejala Yang Mengarah Pada COVID-19 Akan Enggan Takut Memerisakan Diri Takut Berkata Jujur Tentang Kondisinya Kenapa Karena Dia Takut Nanti Dikucilkan Jadi Akan Bergeser Paradigmanya Mikirnya Bukan Lagi Takut Terhadap Kesehatan Fisiknya Tapi Takut Terhadap Dampak Psikososial Dari Penyakit Yang Nanti Bisa Saja Terjadi Akhirnya Berakhir Diam Dan Ketika Diam Tidak Mau Memerisakan Tidak Berkata Jujur Ini Akan Menjadikan Wabah Ini Semakin Tak Terkendali Oke Selanjutnya Kondisi Pasien Ini Tidak Sudah Saja Tadi Sudah Oleh Bu Ana Ini Sudah Oleh Bu Ana Yang Kontak Erat Mari Bapak Ibu Saudara-saudara Kita Status Apapun Mereka Itu Saudara Kita Kalau Mereka Sakit Kita Pun Merasakan Deritanya Bantu Dengan Segala Daya Yang Kita Punya Support Dukungan Fisik Materi Emosi Karantina Mandiri Ini Sudah Didesain Dengan Sangat Baik Oleh YBWSA Hari Ini Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Kita Punya Rumah Singgah Yang Sepi Penghuni Sepi Penghuni Kita Bahagia Karena Penghuninya Sedikit Rumah Singgah Apa Itu Rumah Singgah Rumah Yang Disiapkan Oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Bekerja Sama Dengan Unisula Dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Yang Menyediakan Room Untuk Karantina Mandiri Yang Tidak Memungkinkan Dilakukan Di Rumah Tapi Pada Kenyataannya Perhari Ini Saya Bersyukur Sekali Penghuninya Tinggal Satu Orang Yang Dari Sebelah Selimak Dan Hari Ini Satu Orang Ini Menunjukkan Bahwa Semoga Data Ini Benar Dan Semoga Unisula Dalam Keadaan Sehat Sehingga Tidak Perlu Yang Harus Dilakukan Karantina Mandiri Di Sebuah Institusi Demikian Kira-kira Yang Bisa Kami Sampaikan Bu Andin Terima Kasih Agak Molor Sedikit Semoga Ini Menjadi Satu Semangat Bagi Kita Semuanya Bahwa Kecemasan Stigma Tidak Perlu Ada Di Lingkungan Unisula Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Bu Dr. Ana Dan Bu Endang Atas materi Yang Disampaikan Beri Aplaus Untuk Beliau Berdua Alhamdulillah Matur Sangat Dan Luar Biasa Apa Yang Bunda Endang Sampaikan Sejalan Dengan Apa Yang Di Materi Yang Dibawa Untuk Bagaimana Jiwa Kita Agar Tetap Sehat Disampaikan Dengan Sangat Berapi Api Dan Luar Biasa Energi Positifnya Memancar Sehingga Insya Allah Kita Di ruangan Ini Minimal Insya Allah Tidak Cemas Kemudian Takut Lagi Tidak Khawatir Insya Allah Kita Bisa Menjalani Ujian Dari Allah Ini Dengan Selalu Happy Baik Para Pemirsa Di rumah Ada Banyak Sekali Apresiasi Kagem Bu Dokter Ana Dan Bu Endang Disini Kemudian Pertanyaan Juga Cukup Banyak Tetapi Mengingat Waktu Seperti Tadi Yang Kami Sampaikan Insya Allah Apa Namanya Informasi Informasi Yang Tidak Bisa Terjawab Langsung Pada Sesi Ini Insya Allah Akan Kami Rekap Dan Jawabannya Akan Kami Kirimkan Ke Unit Dan Pak Ibu Masing-masing Ada Setidaknya Empat Pertanyaan Yang Sudah Lempar Di kolom chat Yang Pertama Untuk Dokter Ana Bagaimana Urgensi Dilakukannya Tes Swepe Massal Mengingat Kita Tahu Bahwa Pengadaan Sarplasnya Juga Tidak Mudah Dan Tidak Murah Apakah Self-check Secara Periodik Saja Untuk Seluruh Sivitas Akademika Cukup Cukup Efektif Untuk Dalam Rangka Screening Terhadap Kondisi Seluruh Sivitas Akademika Atau Memang Urgin Dilakukannya Swepe Masal Untuk Seluruh Sivitas Akademika Terima kasih Karena ini Ada pertanyaan Seperti ini Untuk Melakukan Pemeriksaan Swepe RT-PCR Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Sederhana Karena Memerlukan Pertama Ada Expertnya Yang Melakukan Itu Kemudian Biaya Dari Saat Melakukan Dan Pemeriksaan Ini Masih Harus Dikirim Ke Center Center Lab Tertentu Sepertinya Di Tempat kita Belum Bisa Jadi Itu tetap Harus Dijalankan Bagaimanapun Juga Jadi Saran Saya Kalau Memang Institusi Ini Memiliki Cukup Sumber Daya Instani Dan Cukup Pembiayaan Ya Tidak Ada Salahnya Tapi Kalau Memang Ada Keterbatasan Kita Perlu Menentukan Suatu Skala Prioritas Ya Begitu Form Form Self-check Yang Insya Allah Ini akan Dilaunching Juga Pada Siang Hari ini Apakah Cukup Efektif Untuk Bisa Melakukan Screening Atau Melihat Kondisi Ini Secara Periodic Begitu Tadi Kalau Dilihat Dari Protokol Yang Dilihat Sebenarnya Ada Pasien Dengan Gejala Ispa Kemudian Ada Di Dalam Transmisi Lokal Itu Termasuk Salah Satu Yang Bisa Kita Prioritaskan Untuk Dilakukan Swap Kemudian Dari Satu Orang Itu Tadi Sudah Terkonfirmasi Kemudian Dilakukan Suatu Contact Tracing Jadi Misalnya Ada Si A Sudah Bergejala Kemudian Kita Tangkap Ini Kemudian Kita Swap Kemudian Dari Hasil Swap Itu Kita Harus Laca Minus Dua Sebelum Beliau Bergejala Sampai Dengan Saat Ini Tapi Kalau Untuk Form Saya Belum Lihat Tapi Mungkin Moga Moga Itu Sudah Efektif Seperti Itu Pertanyaan Yang Kedua Dr. Ana Kalau Misalnya Sudah Ada Pasien Yang Terkonfirmasi Kemudian Sembuh Apakah Ada Resiko Yang Bersangkutan Itu Bisa Tertular Lagi Atau Kalau Misalnya Kembali Ke Rumah Itu Dalam Jangka Waktu Berapa Lama Kemudian Kemudian Yang Yang Bersangkutan Bisa Bersosialisasi Kembali Oke Saya Kembali Lagi Mengacu Pada Protokol Yang Sudah Dirilis Oleh KMNK WHU Dan Sebagainya Jadi Untuk Pasien Yang Tanpa Gejala Memang Cukup Dilakukan Swap Satu Kali Pada Saat Pertama Kemudian Sepuluh Hari Kemudian Pasien Itu Sudah Dinyatakan Baik Bisa Dipulangkan Dari Mungkin Seperti Itu Tetapi Untuk Kasus Yang Ada Gejala Dan Terkonfirmasi Gejalanya Berat Itu Diperlukan Cek Ulang Paling Cepat 14 Hari Kalau Misalnya Masih Positif Kita Harus Melakukan Cek Lagi Sampai Dengan Negatif Kemudian Dipulangkan Ke Rumah Setelah Tiga Hari Bebas Gejala Kalau Yang Bergejala Kan Harus Di Rumah Sakit Rujukan Tapi Kalau Yang Tanpa Gejala Masa Di Rumah Singgah Tetapi Yang Tidak Bergejala Tidak Perlu Tes RT PCR Ulang 10 Hari Sudah Dinyatakan Aman Tetapi Pulang Tetapi Di Rumah Tetap Ada Evaluasi Satu Minggu Sedangkan Yang Dengan Gejala Tadi Harus Dibuktikan Dengan Tes PCR Negatif Beberapa Kasus Dilaporkan Adanya Reinfeksi Tadi Mungkin Di Bagian Saya Juga Terlihat Ya Meskipun Sudah Terbentuk Antibodi Immunoglobulin G Tetapi Dari Beberapa Jurnal Yang Coba Saya Lihat Saya Baca Di Komunitas Saya Mungkin Saya Juga Diskusi Dengan Teman Sesama Internis Itu Terlihat Bahwa Immunoglobulin G Itu Bertahan Seberapa Lama Ada Yang Bilang Tiga Bulan Atau Yang Lebih Dan Sebagainya Tetapi Kemungkinan Reinfeksi Dilaporkan Di Beberapa Jurnal Bisa Terjadi Tetapi Tadi Untuk Kejalanya Tidak Separah Yang Pertama Karena Dia Masih Punya Memori Untuk Immunoglobulin Seperti Itu Mengingat Waktu Ini Satu Pertanyaan Lagi Sepertinya Nanti Bunda Indang Pertanyaannya Menyusul Sepertinya Di chat Ini Satu Lagi Deter Bagaimana Kiat Melindungi Balita Anak-anak Kecil Yang Kita Tahu Bahwa Kalau Kita Pakai Masker Atau Fasial Aktivitas Mereka Begitu Bagaimana Upaya Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Ibu Untuk Mencegah Penularan Anak-anak Kalau Untuk Anak-anak Dan Balita Tentu Saja Harus Kita Lindungi Saya Suka Prihatin Kalau Lihat Di Pasar Pasar Itu Masih Ada Saja Orang Tua Yang Mengajak Anaknya Itu Jelas Juna Merah Cluster Pasar Cluster Mall Jadi Bahkan Di Beberapa Mall Itu Tidak Diberkulihkan Anak-anak Ikut Itu Adalah Upaya Untuk Melindungi Seperti Itu Jadi Sebaiknya Itu Adalah Dari Sisi Keluarganya Sendiri Kalau Anak-anak Tidak Memungkinkan Umur Di Bawah Dua Tahun Kan Tidak Bisa Pake Master Ya Masih Malah Justru Mungkin Bisa Terjadi Hal Yang Tidak Diinginkan Sebaiknya Memang Menjaga Sebaik Mungkin Walaupun Terpaksa Harus Keluar Itu Harus Terpaksa Sekali Keluar Ya Orang Tuanya Harus Dalam Penjagaan Tadi Tetap Harus Jaga Jarak Dan Orang Tuanya Itu Biasanya Yang Menularkan Orang Tuanya Karena Anak Di rumah Terus Bahkan Mungkin Berbulan Anak Itu Di rumah Tapi Yang Pergi Orang Tuanya Oleh Karena Orang Tuanya Inilah Yang Harus Menjaga Protokol Kesehatan Secara Tidak Bisa Ditawar Apalagi Di Kondisi Zona Merah Apalagi Di Kondisi Transmisi Lokal Apalagi Saat Ini Kasusnya Sejang Menanjak Seperti Itu Terana Dan Bu Endang Waktu Jualah Yang Memisahkan Kita Dengan Paksa Terakhir Sebelum Kita Menginjak Pada Sesi Dua Kami Mohon Closing Statement Dari Kami Mohon Closing Statement Dari Dokter Ana Dan Bu Endang Untuk Masing-masing Materi Yang Disampaikan Tadi Barangkali Munggu Bu Endang Dulu Bunda Endang Kami Persilahkan Baik Terima kasih Bu Andin Dan Bapak Sekalian Di Awal Mungkin Saya Ingin Mengulang Untuk Yang Kedua Bahwa Berkaitan Dengan Kecemasan Saya Sangat Sependapat Sangat Sehati Dengan Yang Disampaikan Oleh Ibnu Sina Bahwa Kegelisahan Adalah Separuh Dari Penyakit Ketenangan Adalah Separuh Dari Kesembuhan Dan Kesabaran Adalah Awal Dari Anda Pulih Kembali Ketika Tiga Hal Ini Kita Betul-betul Telah Ada Di Dalam Diri Kita Dengan Dibekali Oleh Informasi Yang Sangat Cukup Kemudian Peningkatan Kehambaan Kita Terhadap Allah S.W.T Rasa-rasanya Tidak ada Alasan Bagi kita Untuk Cemas Lagi Karena Yang penting Untuk Kita Kuatkan Adalah Protokol Kita Lakukan Karena Memang Protokol Tidak Bisa Ditawar Seperti Seperti Itu Bu Andin Terima Kasih Sedikit Aja Tapi Tadi Saya Lihat Sedikit Di chat Pertanyaan Mungkin Itu Juga Sekaligus Bagai Statement Akhir Bagaimana Menciptakan Universitas Sultan Agung Sebagai Kampus Yang Tangguh Covid Itu Pertanyaan Dari Dokter Iwang Ini Jadi Closing Statement Dari Saya Saya Berharap Bahwa Tim Satgas Covid Di Unisula Ini Bisa Bekerjasama Dengan Tim Dan Memang Untuk Mengatasi Pandemi Itu Kita Tidak Bisa Berjalan Sendiri Kita Harus Menjadi Satu Tim Yang Saling Bersinergi Dan Sinergisme Itu Harus Dibangun Secara Bersama Penuh Empati Dengan Rol Model Jadi Apapun Kebijakan Yang Akan Dikeluarkan Insya Allah Akan Harus Menjadi Sistem Yang Berjalan Dan Yang Paling Bagus Adalah Untuk Mewujudkan Perlu Kita Tubuhkan Kesadaran Pada Diri Pribadi Masing-masing Untuk Bisa Mentaati Itu Jadi Tidak Perlu Kita Melakukan Suatu Upaya Untuk Monitoring Terlalu Ketat Mungkin Cegatan Masker Gitu Gak Perlu Seperti Itu Karena Sudah Timbul Rasa Kesadaran Dari Kesehatan Para Mahasiswa Itu Masih Belum Terlalu Optimal Tapi Beriring Dengan Berjalannya Waktu Kami Terus Menerus Mengingatkan Kemudian Kami Terus Menerus Memberikan Contoh Rol Model Yang Benar Alhamdulillah Saat Ini Saya Melihat Mungkin Hampir 90% Mahasiswa Itu Sudah Tumbuh Kesadarannya Untuk Melakukan Protokol Kesehatan Karena Dia Sudah Mau Apa Yang Terjadi Apabila Protokol Kesehatan Itu Tidak Kita Ati Dengan Benar Saya Kira Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Tercipta Suatu Kampus Unisula Sebagai Kampus Tangguh COVID Dan Kita Sebagai Upaya Untuk Mencegah Penularan Ini Justru Kita Sebagai Benteng Yang Bisa Memberikan Contoh Kepada Kampus Kampus Yang Lain Sebagai Contoh Kampus Yang Zero Zero Case Kemudian Kita Justru Akan Bisa Menjadi Protokol Kesehatan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Applaus Bagi Beliau Berdua Dan Inilah Akhir Dari Sesi Satu Kami Aturkan Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Dokter Ana Dan Bunda Endang Atas Sharing Session Yang Sangat Menarik Ini Dan Kami Persilahkan Untuk Bisa Kembali Ke Tempat Dan Menginjak Sesi Yang Kedua Ini Akan Hadir Beliau Bapak Abdur Rashid MSC APT Yang akan Membawakan materi Berjudul Budaya Kerja Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Tadi Seperti yang Kita lihat Bersama Di kolom chat Ada beberapa Yang menanyakan Bagaimana SOP-nya Kalau misalnya Ada yang Berkonfirmasi Atau Misalnya Harus Ketemu Offline Di kampus Itu bagaimana Budaya kerja Yang perlu Kita Bisa Kita Minimalisir Kemudian Yang kedua Bagaimana Kondisi Lingkungan Kerja Kita Yang Optimal Dan Efektif Sehingga Kita Bisa Meminimalisir Resiko Itu Bagaimana Pengkondisian Itu Akan Disampaikan Oleh Bapak Abdur Rashid MSC APT Beliau Adalah Kaprodi Farmasi Unisula Dan Sekaligus Sebagai Ketua Tim Task Force Penanggulangan COVID-19 Unisula Untuk Itu Kami Mohonkan Bapak Abdul Rashid Maju Kedepan Berkenan Maju Kedepan Dan Sekaligus Kami Undang Dokter Gigi Syafruddin Awli Azhar Atau Dokter Rudi Dokter Gigi Alumni Unisula Yang Luar Biasa Ini Anggota Termudar Dari Tim Task Force Yang Nanti Akan Sekaligus Menunjukkan Kepada Kita Bagaimana Bentuk Dari Form Self-check Yang Alhamdulillah Sudah Kami Kembangkan Dan Nanti Harapannya Bisa Diisi Secara Periodik Oleh Seluruh Sivitas Akademika Sehingga Kami Bisa Memonitor Bagaimana Kondisi Kesehatan Seluruh Sivitas Akademika Begitu Dan Tanpa Berlama-lama Bapak Abdul Rashid Kami Persilahkan Waktu Dan Tempat Kepada Bapak Untuk Memaparkan Materinya Silahkan Baik Terima Kasih Atas Kesempatannya Bu Andin Pada Kesempatan Ini Saya Diminta Untuk Menyampaikan Budaya Di Era Adaptasi Baru Saya Meneruskan Materi Dari Dokter Ana Tadi Memang Protokol Covid Ini Tidak Bisa Ditawar Harus Dilakukan Mau Tidak Mau Bu Bu Ana Tadi Menyebutkan Apa Namanya Masih Banyaknya Sivitas Akademik Di Uni Sula Yang Tidak Memati Protokol Harapannya Apa yang Disampaikan Oleh Dokter Ana Tadi Menjadikan Pengertian Pemahaman Kita Terkait Dengan Pentingnya Kita Menerapkan Protokol Kesehatan Baik Ada Sebuah Artikel Dari CDC Bapak Ibu Semuanya Yang Menarik Kita Semak Bahwa CDC Merilis Berita Bahwa Di Indonesia Diberikan Predikat Level 3 Dimana Kalau Tidak Penting Tidak Usah Ke Indonesia Bahwa Indonesia Berisiko Sangat Tinggi Untuk Covid 19 Nah Karena Kita Berada Di Kampus Unisula Lembaga Pendidikan Mungkin Sudah Barang Tentu Semuanya Adalah Orang-orang Pinter Karena Di Lembaga Pendidikan Sehingga Mereka Itu Kritis Kadang-kadang Ini Kan Di Indonesia Luas Belum Tentu Di Jawa Tengah Seperti Itu Perlu Kita Lihat Data Oke Kalau Gitu Kita Coba Lihat Data Yang Ada Di Jawa Tengah Gitu Ya Nah Bapak Ibu Bisa Dilihat Data Yang Ada Di Jawa Tengah Gitu Ya Perlu Di Bapak Ibu Kadang-kadang Orang Kritis Dengan Orang Ngeyel Itu Bedanya Sedikit Oke Ini Datanya Sudah Pasti Di Jawa Tengah Seperti Ini Di mana Angka Kejadian Covid-nya Itu Semakin Meningkat Gitu Di mana Angka Kematian Dan Angka Sembuh Nya Juga Meningkat Artinya Kalau Melihat Dari Peak Kurvanya Ini Semuanya Akan Meningkat Gitu Ya Ini Di Bulan Agustus Data Terakhir Cuman Di Bulan September Saya Kira Peak Nya Juga Belum Antiklimak Artinya Mas Kemungkinan Sangat Makin Tinggi Dibandingkan Dengan Bulan Agustus Ini Artinya Bapak Ibu Semuanya Kita Perlu Pahami Dan Kita Perlu Sadari Betul Bahwa Kita Berada Di Unisula Yang Mana Unisula Berada Di Lingkungan Jawa Tengah Tepatnya Di Kota Semarang Kalau Data Ini Adalah Seluruh Jawa Tengah Dan Separohnya Ini Adalah Ada Di Kota Semarang Jadi Perlu Benar-benar Kita Pahami Bahwa Bagaimana Keadaan Kota Semarang Ini Terkait Dengan COVID-19 Yang Mana Kampus Kita Berada Di Kota Semarang Artinya Pengertian Ini Harus Kita Pahami Betul Dan Kita Perlu Melaksanakan Protokol Kesehatan Dengan Baik Untuk Melindungi Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kita Di Kampus Tentunya Agar Terhindar Dari COVID-19 Bapak Ibu Apa Itu Bagaimana Kita Bisa Terkena COVID-19 Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Ana Terkait Dengan Kontak Arat Dan Sebagainya Misalkan Di Kontak Arat Tadi Sudah Disampaikan Dengan Jelas Cuman Ini Di Masa Transmisi Lokal Kita Sebenarnya Tidak Tidak Tau Kapan Kita Kontak Kapan Kita Terkena Dokret Di Masa Transmisi Lokal Ini Yang COVID-19 Sudah Masuki Tahapan Ini Artinya Perlu Sebuah Kehati-hatian Dalam Kita Melakukan Aktivitas Di Masyarakat Ataupun Di Unusilam Kejadian Terkonfirmasinya COVID-19 Unisula Ada Beberapa Setelah Ditelusur Oleh Tim Dan Dilakukan Tracing Untuk Pendampingan Karantina Mandirinya Diperoleh Bahwa Memang Para Pasien Ini Yang Terkonfirmasi COVID-19 Adalah Kenanya Dari Luar Unisula Bahwa Lingkungan Yang Ini Sudah Tidak Aman Sehingga Mereka Berdasarkan Hasil Intervensi Dari Tim Kami Bahwa Mereka Kena Di Lingkungan Luar Unisula Nah Lingkungan Yang Tidak Sehat Ini Di Luar Unisula Jangan Sampai Menjadikan Masuk Ke Wilayah Atau Ke Kampus Kita Ini Artinya Perlu Upaya Yang Kita Bersama Dalam Menanggulangi Kejadian Yang Telah Terjadi Jangan Sampai Terulang Lagi Ada Beberapa Upaya Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Yang Pertama Adalah Melakukan Safe Check Bagian Dari SOP Penanggulangan COVID Di Unisula Untuk Menyegah Yang Ada Di Luar Jangan Sampai Ada Yang Masuk Ke Dalam Unisula Yang Pertama Yang Terkait SOP Nya Adalah Pengisian Safe Check Dimana Ini Nanti Secara Mandiri Sivitas Bisa Mengetahui Keadaan Kesehatannya Terkait Dengan COVID Yang Mana Teknisnya Akan Sebentar Lagi Dilaunching Dan Disampaikan Oleh Dr. Rudi Secara Lengkap Secara Teknisnya Nanti Yang Kedua Adalah Seluruh Sivitas Unisula Wajib Menggunakan Masker Sejak Perjalanan Dari Atau Ke Rumah Dan Selama Di Tempat Kerja Artinya Dari Rumah Bapak Ibu Sivitas Kalau Mau Masuk Berangkat Ke Unisula Harus Menggunakan Masker Bagaimana Kalau Kita Menggunakan Motor Pak Misalkan Kalau Menggunakan Makler Usahakan Menggunakan Jaket Atau Baju Luar Untuk Nantinya Setelah Sampai Kampus Bisa Dicopot Dan Dimasukkan Ketas Lewatnya Lewat Posat PAM Utama Gerbang Utama Dimana Nanti Akan Dilakukan Screening Berupa Suhu Badan Cuman Ada Kejadian Ini Bapak Ibu Semuanya Ada Yang Sadar Dan Ada Yang Tidak Bahwa Ada Yang Mau Diukur Suhunya Ada Yang Tidak Nah Ini Monggo Ya Tadi Sudah Disampaikan Sudah Edukasi Dari Dokter Ana Artinya Ini Ada Perlu Tidak Ada Penawaran Lagi Dan Protokol Ini Sejauh-jauhnya Untuk Ditaati Dan Dilakukan Oleh Seluruh Sivitas Akademik Uni Sola Selanjutnya Adalah Cuci Tan Sebelum Memasuki Kantor Nah Bapak Ibu Saya Tidak Menerangkan Bagaimana Cara Cuci Tangan Secara Informasi Sekarang Sudah Terbuka Banyak Informasi Bagaimana Cara Yang Benar Mencuci Tangan Cuma Saya Ingin Menekankan Bahwa Seberapa Sayang Bapak Ibu Semua Terhadap Kampus Uni Sola Atau Seberapa Care Bapak Ibu Dengan Sejawat Tempat Kerja Di Samping Kanan Kiri Bapak Ibu Kerja Kalau Sekarang Kita Masih Banyak Melihat Cuci Tangan Ini Tidak Dilakukan Oleh Semua Sivitas Akademik Uni Sola Ada Yang Iya Dan Ada Tidak Di Akuin Atau Tidak Mari Kita Apa Namanya Interveksi Diri Masing-masing Cuci Tangan Ini Sebagai Salah Satu Usaha Untuk Mencegah Penularan Covid Uni Sola Dan Hendaknya Dilakukan Oleh Semua Civitas Akademik Sebagai Contoh Ukuran Care Atau Cinta Tidak Bapak Ibu Terhadap Uni Sola Adalah Salah Satunya Mematuhi Aturan Protokol Ini Bapak Ibu Sebagai Kalau Belanja Di Mall Saja Yang Mana Mall Itu Bukan Apa-apa Buat Ibu Bapak Ibu Semuanya Bukan Owner Bukan Juga Keluarga Pengunjung Itu Juga Bukan Keluarga Bapak Ibu Tetapi Bapak Ibu Pastinya Akan Melakukan Cusi Tangan Di Depan Mall Ketika Masuk Misalkan Itu Sebuah Mall Padahal Ini Adalah Tempat Atau Rumah Kedua Bagi Bapak Ibu Kenapa Masih Ada Saya Melihat Seperti Itu Jadi Harap Hanya Uni Sola Sebagai Rumah Kedua Dari Bapak Ibu Semuanya Sehingga Dalam Untuk Menjaga Menjadi Suatu Kampus Yang Siaga Covid Yang Dokter Ana Meminta Untuk Tadi Dibatkan Kalau Pijas Zero Yang Sudah Semoga Tidak Ada Yang Terkonfirmasi Kembali Dan Tidak Ada Kasus Lagi Yang Ada Di Uni Sola Sehingga Protokol Protokol Yang Tadi Yang Disampaikan Oleh Dokter Ana Dan Banyak Media Media Yang Menyebutkan Protokol Itu Harus Dilakukan Sebagaimana Mestinya Itu Bisa Kita Terapkan Bersama Ini Menjadi Tanggung Cawab Kita Bersama Bapak Ibu Oke Saya Tidak Akan Membahas Ini Karena Tadi Sudah Disampaikan Oleh Dokter Ana Yang Kedua Yang Ingin Saya Tekankan Adalah Bersama Mari Kita Membuat Tempat Kerja Yang Aman Bagaimana Bapak Ibu Berangkat Bekerja Dan Di Tempat Kerja Itu Merasa Aman Tempat Aman Lingkungan Aman Mari Kita Ciptakan Suasana Seperti Itu Di Unisula Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan Tetapi Kita Merasa Aman Dan Nyaman Mari Kita Bersama Menuju Ke Arah Sana Yang Pertama Adalah Pembentukan Satgas Pencegahan COVID-19 Di Masing-masing Fakultas Atau Unit Ini Menjadi Program Tim Task Force Kalau Yang Pertama Peluncuran Apa Namanya Safe Check Ini Menjadi Program Yang Kedua Nantinya Kita Akan Meminta Bapak Ibu Pimpinan Di Fakultas Atau Unit Untuk Menunjuk Sebuah Satgas COVID-19 Di Masing-masing Apa Namanya Prodi Di Masing-masing Fakultas Atau Unit Yang Bapak Ibu Kelola Artinya Nanti Ini Sebagai Kepanjangan Tangan Kami Dalam Memberikan Informasi Dalam Melakukan Penanganan Jika Terkonfirmasi Atau Jika Ada Keluhan Di Anggota Dari Bapak Ibu Semuanya Selain Itu Nanti Bapak Ibu Nanti Akan Bisa Memiliki Akses Untuk Melihat Resum Hasil Dari Screening Yang Dilakukan Oleh Anggota Dari Masing-masing SDI Fakultas Semua Unit Di Unisula Dan Apa Namanya Secara Resumenya Nanti Bisa Dilihat Oleh Bapak Ibu Semua Dan Tindakan Apa Yang Perlu Dilakukan Nanti Akan Akan Kita Dampingi Selalu Bersama-sama Dengan Tim Covid Unisula Yang Kedua Adalah Setiap Fakultas Menyediakan Tempat Cuci Ini Sudah Dari Awal Kita Programkan Dan Kita Informasikan Ada Yang Sudah Dan Ada Yang Belum Jadi Mohon Untuk Yang Belum Bisa Menyediakan Ini Sejujurnya Segera Untuk Dilakukan Pengadaan Sehingga Harapannya Di Masing-masing Semua Gedung Di Unisula Di Depannya Sudah Tersedia Tempat Cuci Tangan Dan Hand Sientizer Di Dalam Ruangan Oke Media Edukasi Pencegahan Dan Covid Sejujurnya Juga Dicetak Di Prodi Di Fakultas Di Unit Semua Yang Ada Di Unisula Ini Sebagai Media Pengingat Kembali Pada Seluruh Sivitas Bahwa Protokolnya Ini Harus Dilakukan Dan Tidak Boleh Ditawar Lagi Oke Bagaimana Apa Namanya Lingkungan Kerja Yang Baik Tentunya Harus Fisikal Disengseng Diperhatikan Penataan Meja Ruang Kerja Dan Yang Tidak Kalah Penting Lagi Yaitu Apa Namanya Sirkulasi Aliran Udaranya Juga Harus Diperhatikan Kalau Ada Jendela Silahkan Untuk Dibuka Dan Apa Namanya Sirkulasi Udaranya Biar Bagus Saya Kira Itu Waktunya Terlalu Mepet Nanti Biar Pak Rudy Punya Waktu Yang Banyak Dan Yang Terakhir Adalah Tadi Sudah Sampaikan Tidak Tidak Diperlakukan Kasus Positif Sebagai Suatu Sigma Dan Memang Kita Harus Saling Mengerti Dan Saling Menolong Terhadap Kasus Yang Ada Di Unisula Dan Bisa Sembuh Dan Beraktifitas Seperti Sudiakal Walau Alhamdulillah Sebelum Saya Akhiri Saya Ada Sedikit Video Yang Sebagai Pengingat Kita Terhadap Perlunya Penanganan COVID Terhadap Terlulas Corona Penanganan Pabla Demikian Bapak Ibu Kata Ustadz Kufar Di beberapa Kultum Saya Mendengar Itu Walaupun Video Tadi Disampaikan Oleh Anak Anak Istilahnya Ades Wadalil Ung Durma Kola Waladang Durman Kola Artinya Jangan Lihat Siapa Yang Menyampaikan Gitu Tapi Apa Yang Disampaikan Isinya Bisa Kita Ambil Hikmah Dan Ilmunya Demikian Terima Kasih Atas Waktunya Saya Kembalikan Bila Dabak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Rasid Atas Materi Yang Disampaikan Kemudian Langsung Langsung Saja Pada Sesi Dua Ini Kami Menuju Pemateri Yang Kedua Yang Akan Menyampaikan Self-check Di website Corona.uniswa.ac.id Yang Ini adalah Tahap Kedua Revisi Yang Sudah Kami Perbaiki Berdasarkan Peraturan Medkes Yang Baru Kemudian Apa Namanya Sekaligus Ini akan Disosialisasikan Dan Ditunjukkan Kepada Kita Semua Apa Komponen-komponen Yang perlu Diisi Dan Bagaimana Cara Menyikapinya Terhadap Hasil-hasil Self-check Yang Akan Muncul Setelah Bapak Ibu Sekalian Mengisi Akan Disampaikan Oleh Dokter Gigi Syafruddin Awliya Ashar Beliau Adalah Sekaligus Sebagai Koordinator Program Dan Edukasi Tim Task Force Penanggulangan COVID-19 Untuk Itu Kepada Dokter Rudi Kami Persilahkan Terima Kasih Dokter Andin Bismillahirmanir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Diberikan Kesempatan Untuk Sama-sama Sharing Bersama Bapak Ibu Walaupun Kita Dipisahkan Dengan Jarak Begitu Tetapi Saya harap Apa yang Bisa Kami Sampaikan Bisa Menjadi Perhatian Dan Membuka Mata Bapak Ibu Sekalian Bahwa Kita Harus Saling Menjaga Satu Sama Lain Terutama Di Unisula Langsung Saja Mungkin Saya Sudah Diperkenalkan Tadi Nama Saya Safrudina Oliya Azhar Biasa Memang Dikenal Rudi Next COVID-19 Self-check Ini Adalah Website Yang Kami Luncurkan Bersama-sama Berdasarkan Pedoman Apa Namanya Dari Kemenkes Yang Terbaru Jadi Ini Sebagai Sarana Yang Akan Membantu Kita Bapak Ibu Untuk Mengenali Gejala Atau Kondisi Yang Sedang Kita Rasakan Dan Menentukan Apakah Kita Ini Termasuk Orang Yang Kontakt Erat Atau Bahkan Suspek Dan Perlu Atau Tidaknya Kita Melakukan Pemeriksaan COVID-19 Dengan Segera Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Begitu Nah Website Ini Sebagai Langkah Awal Kita Untuk Men-screening Untuk Sebagai Awal Kapan Kita Harus Periksa Begitu Pentingkah Screening Awal Ini Tentunya Sangat Penting Bapak Ibu Karena Screening Awal Itu Merupakan Langkah Dalam Mencegah Penularan Penyakit COVID-19 Ini Biasanya Screening Awal Ini Poin-poin Atau Tools Itu Sudah Diaplikasikan Di rumah Sakit Dimana Petugas Kesehatan Itu Memuawancarai Atau Menanesis Pasien-pasien Mereka Yang Dicurigai Nah Dengan Itu Poin-poin Tersebut Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Yang Sudah Diatur Dalam Pedoman COVID Itu Kita Terapkan Kita Aplikasikan Ke Website Screening COVID-19 Next Kapan Kapan Baiknya Kita Melakukan Self-check Paling Tidak Itu Minimal Satu Minggu Sekali Bapak Ibu Sebelum Kita Masuk Ke Kantor Biasanya Mungkin Hari Senin Atau Minggu Setiap Satu Minggu Sekali Kita Melakukan Self-check Melalui Gadget Kita Masing-masing Nah Yang Nanti Hasilnya Itu Bisa Terpantau Oleh Tim Satgas COVID-19 Di Masing-masing Unit Atau Fakultas Begitu Nah Linknya Apa Linknya Disini Sudah Ada Corona .unisula.ac.id Slice Screening Begitu Next Sudah Masuk Nanti Tampilannya Seperti Ini Alhamdulillah Berkat Kerjasama Dan Bantuan Dari Saudara Kita Keluarga Kita Dari DSI Dan Dipandu Oleh Tim Task Force Penanggulangan COVID-19 Unisula Hadirlah Ini Website Yang Akan Sama-sama Membantu Kita Untuk Mengetahui Kondisi Kita Terkini Kapan Kita Harus Periksa COVID-19 Seperti Itu Next Nah Setelah Kita Masuk Ke Website Yang Pertama Adalah Tentu Saja Identitas Disini Ada Yang Pertama Itu Untuk Dosen Mahasiswa Karyawan Bahkan Tamu Panjenangan Semua Yang Nanti Akan Berkunjung Ke Unit Atau Fakultas Jadi Kalau Misalnya Ada Tamu Dari Luar Kota Begitu Bisa Dikasihkan Link Ini Untuk Mereka Kita Tahu Bahwa Mereka Insyaallah Aman Atau Tidak Begitu Semuanya Harus Diisi Dengan Lengkap Dan Jujur Begitu Next Terus Pertanyaan Yang Pertama Adalah Saya Setiap Hari Ini Melakukan Perjalanan Lintas Kota Atau Kabupaten Dengan Ini ada Tiga Jawaban Yang Pertama Keadaan Kendaraan Pribadi Kendaraan Umum Dan Tidak Keduanya Karena Saya Berada Di Kota Semarang Pertanyaan Ini Untuk Tahu Apakah Bapak Ibu Ini Memiliki Resiko Yang Tinggi Jadi Kalau Misal Bapak Ibu Naik Kendaraan Umum Atau Kendaraan Pribadi Tapi Bapak Ibu Rumah Di Semarang Jawab Yang Ketiga Tidak Keduanya Karena Saya Berdomisili Di Kota Semarang Tetapi Kalau Bapak Ibu Ngelaju Dari Luar Semarang Termasuk Demak Mungkin Ungaran Gitu Diisi Yang Sesuai Apa yang Bapak Ibu Kendarai Keadaan Kendaraan Pribadi Atau Kendaraan Umum Terus Yang Kedua Itu Ada Pertanyaan Lagi Dalam 14 Hari Terakhir Saya Mempunyai Riwayat Perjalanan Dari Negara Atau Profit Atau Negara Kabupaten Lain Sebelumnya Mas Belum Next Ini Ada Ya Atau Tidak Begitu Jadi Kalau Memang Bapak Ibu Domisilinya Di Luar Semarang Berarti Yang Nomor Dua Dijawab Iya Next Next Selanjutnya Dalam 14 Hari Terakhir Saya Sedang Atau Pernah Merasakan Gejala-gejala Berikut Seperti Yang Disebutkan Oleh Dokter Ana Tadi Gejala-gejala Yang Kita Cantumkan Disini Insyaallah Yang Memang Berada Di Pedoman COVID-19 Yang Dikeluarkan Kemenkes Dan Sudah Kami Modifikasi Tentang Gejala-gejala Yang Khas Lainnya Seperti Demam Batok Pilek Nyeri Tenggoroan Sakit Kepala Sesak Nafas Hilang Indera Penciuman Hilang Indera Perasa Bahkan Bersin Atau Tidak Ada Sama Sekali Disini Bapak Ibu Bisa Memilih Lebih Dari Satu Jadi Kalau Misal Ada Demam Dan Pilek Bisa Dicentang Keduanya Setelah Itu Pertanyaan Selanjutnya Saya Mengalami Gejala Ispa Gejala Ispa Itu Gejala Yang Sudah Dicantumkan Di Pertanyaan Di Apa Pernyataan Di Atas Itu Dan Saya Membutuhkan Perawatan Di Rumah Sakit Segera Kalau Misalnya Bapak Ibu Pernah Mengalami Demam Atau Selesa Nafas Sampai Butuh Bantuan Tenaga Medis Atau Sampai Berobat Monggo Di Selanjutnya Saya Memiliki Riwayat Kontakt Erat Dengan Pasien Positif COVID-19 Dengan Kriteria Sudah Dijelaskan Juga Oleh Dokter Ana Tadi Jadi Yang Pertama Ini Kontakt Tatap Muka Atau Berdekatan Dengan Radius 1 Meter Selama Lebih Dari 15 Menit Terus Sentuhan Fisik Langsung Seperti Bersalaman Berpegangan Tangan Dan Biasanya Bapak Bapak Atau Bapak Bapak Sering Salaman Tangan Atau Ibu Suka Jipe Kacuki Saya Mohon Ini Harus Kita Kurangi Bahkan Jangan Dilakukan Dulu Terus Yang Selanjutnya Memberikan Perawatan Langsung Terhadap Pasien Tanpa Menggunakan Alat Perlindung Diri Yang Sesuai Standar Ini Biasanya Untuk Kenaga Medis Atau Mungkin Bapak Ibu Di rumah Ada Keluarganya Yang Terkonfirmasi Sebagai OTG Atau Tanpa Gejala Terkonfirmasi Tanpa Gejala Tapi Masih Tinggal Satu Rumah Otomatis Itu Bapak Ibu Adalah Merupakan Kontak Erat Berarti Ini Harus Dicentang Atau Tidak Ada Kontak Erat Yang Pilihan Terakhir Ini Juga Harus Diisi Kalau Misalnya Tidak Ada Itu Next Yang Keenam Ada Saat Ini Saya Memiliki Kondisi Atau Sakit Nah Disini Kenapa Ada Pertanyaan Ini Kami Ingin Mengetahui Kondisi Komorbid Bapak Ibu Semuanya Yang Sebagai Resiko Tinggi Yang Apa Namanya Yang Resiko Tinggi Tertular COVID-19 Jadi Ada Hamil Atau Asma Atau Obesitas Penyakit Imun TB Jantung HIV Diabetes Melitus Hati Ginjal Pasca Stroke Kanker Atau Penyakit Crohn Slai Atau Mungkin Sehat Sehat Saja Itu Bisa Diisi Tidak Ada Ini Bisa Diisi Lebih Dari Satu Bapak Ibu Next Nah Yang Ketujuh Saat Ini Saya Merupakan Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Yang Sedang Melakukan Isolasi Terpantau Oleh Petugas Kesehatan Mau Di rumah Sakit Ataupun Di rumah Kalau Memang Bapak Ibu Merupakan Pasien Terkonfirmasi Saya Harap Pertanyaan Ini Diisi Sejujur Mungkin Tidak Apa Tidak Perlu Takut Karena Bersama Tadi Seperti Yang Dijelaskan Oleh Bu Endang Untuk Kita Menghindari Stigma Yang Buruk Terhadap Pasien Yang Terkonfirmasi Karena Sebaliknya Kita Harus Mendukung Kita Harus Men-support Yang Terkonfirmasi Tersebut Next Nah Setelah Diisi Semua Disini Ada Keterangan Informasi Yang Saya Buat Dan Saya Berikan Ini Lengkap Dan Akurat Sesuai Dengan Keadaan Yang Sebenarnya Saya Bertanggung Jawab Sepenuhnya Dan Bersedia Menerima Resiko Apapun Termasuk Resiko Hukum Apabila Di kemudian Hari Terbukti Keterangan Atau Informasi Yang Saya Berikan Ini Tidak Benar Dan Atau Berakibat Merugikan Atau Membahayakan Keselamatan Fisik Atau Jiwa Jadi Kami Harap Ketika Bapak Ibu Mengisi Ini Itu Keadaan Yang Memang Benar-benar Bapak Ibu Rasakan Dan Keadaan Yang Jujur Langsung Disubmit Dan Nanti Hasilnya Ini Saya Bacakan Semua Mungkin Next Nah Kalau Bapak Ibu Aman Jadi Diisinkan Masuk Ke Lingkungan Unisula Dengan Pemantauan Dan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Jadi Pakai Mas Kejaga Jarak Cuci Tangan Dan Lain Sebagainya Itu Harus Diterapkan Aman Bukan Berarti Tidak Bisa Kena Begitu Selanjutnya Next Ada Juga Hasil Kontak Terat Nah Disini Kalau Bapak Ibu Kontak Terat Berarti Diwajibkan Untuk Segera Ke Vaskes Perujukan COVID Apabila Mengalami Keluhan Begitu Tidak Diperkenankan Atau Dilarang Masuk Kelingkungan Unisula Dan Diedukasi Untuk Melakukan Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Segera Lakukan Pemeriksaan Terus Apabila Didapatkan Hasil Probable Unit 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 Masing Masing Next Next Atau Terkonfirmasi Yang terakhir Ada Terkonfirmasi COVID-19 Ini Diwajibkan Melakukan Isolasi Terpantau Oleh Petugas Kesehatan Dan Diperbolehkan Untuk WFH Ini Setelah Dinyatakan Sembuh Dan Melampirkan Hasil PCR Negatif Dan Surat Keterangan Dari Dokter Begitu Jadi Website Ini Bukan Untuk Mendiagnosa Bapak Ibu Tetapi Untuk Screening Awal Yang Bisa Mendiagnosa Tetap Dari Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Tetapi Website Ini Kita Buat Untuk Meminimalisir Penyebaran COVID-19 Tapi Tidak Luput Juga Kita Harus Melindungi Diri Kita Sendiri Dengan Pakai Masker Hand Sanitizer Bawa Tisu Basah Alat Makan Dan Botol Minum Sendiri Kalau Bisa Perlengkapan Ibadah Talkback Buat Ibu-ibu Yang Mungkin Habis Kerja Itu Mampir Belanja Itu Harus Bawa Kerasek Sendiri Jaga Jarak Minimal Satu Setengah Meter Hindari Kontakt Fisik Dan Selalu Positive Thinking Begitu Next Mungkin Sebelum Saya Tutup Jangan Panik Bapak Ibu Mulai Sekarang Ayo Saling Melindungi Dan Lawan COVID-19 Bersama Sama Karena Unisula Kampus Siaga COVID-19 Begitu Mungkin Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Aplaus Untuk Beliau Berdua Terima Kasih Sekali Atas Materinya Ini Ada Beberapa Pertanyaan Terkait SOP Dokter Udi Dan Pak Pak Rashid Jadi Apa Yang Beliau Sampaikan Tadi Mengelai Budaya Kerja Yang Baru Di Era New Normal Ini Kemudian Juga Apa Yang Nanti Insyaallah Kita Harapkan Untuk Bisa Berjalan Home Self Check Yang Sudah Kita Bangun Bersama Ini Insyaallah Bisa Menjadi Sistem Yang Bisa Berjalan Baik Sehingga Monitoring Dan Screening Terhadap Sementara Akademika Bisa Kita Ikuti Bersama Dan Bisa Menjadi Report Juga Kepada Pimpinan Langkah Selanjutnya Yang Bisa Kita Perbuat Atau Bantu Untuk Sivitas Akademika Yang Mungkin Butuh Isolasi Mandiri Atau Perawatan Lainnya Kemudian Pak Rosit Mungkin Satu Hal Tadi Salah Satunya Diharapkan Setelah Acara Ini Nanti Diharapkan Juga Bisa Terbentuk Tim Task Force Perwakilan Dari Fakultas Yang Nanti Akan Bersinergi Dengan Tim Task Force Universitas Ini Untuk Salah Satunya Bisa Mensukseskan Tadi Apa Namanya Screening Periodik Yang Kita Sudah Rilis Hari Ini Begitu Mungkin Bisa Diterangkan Sedikit Bagaimana Nanti Teknis Yang Akan Dikita Laksanakan Begitu Pak Rosit Baik Memang Diperlukan Suatu Kepanjangan Tangan Dari Tim Task Force COVID-19 Universitas Dimana Kita Minta Untuk Dibentuknya Tim Satgas Di Tingkat Fakultas Maupun Unit Yang Ada Di Universitas Islam Sultan Agung Artinya Salah Satu Program Yang Pertama Adalah Tadi Terkait Dengan Adanya Resum Adanya Apa Namanya Kondisi Kesehatan Di Masing-masing Anggota Fakultas Maupun Unit Itu Nanti Bisa Bisa Diketahui Dari Sana Dan Bisa Dimanaj Dengan Baik Oleh Tim Satgas Fakultas Dan Unit Nanti Sebagai Informasi Dasar Sebagai Informasi Yang Utama Untuk Fakultas Untuk Unit Untuk Melakukan Tindakan Apa Yang Perlu Dilakukan Dan Secara Keseluruhan Nanti Akan Tetap Dikoordinasi Dengan Tim Unisula Sehingga Nanti Bersama-sama Apa Yang Perlu Dilakukan Tindakan Apa Yang Perlu Dilakukan Dengan Kondisi Yang Ada Di Masing-masing Fakultas Dan Unit Karena Masing-masing Fakultas Dan Unit Tentunya Kondisinya Akan Berbeda-beda Selain Itu Nanti Tim Satgas COVID Fakultas Dan Unit Itu Sebagai Partner Dalam Melakukan Program-program Kerja Di Tim Task Unisula Saya Kira Itu Untuk SOP Pak Rudy Tadi Ada Yang Menanyakan Beberapa Kalau Misalnya Terpaksa Banget Melaksanakan Kegiatan Secara offline Seperti hari ini SoP Apa yang Perlu Ditekankan Protokol Yang bagaimana Saja Begitu Atau Kemudian Budaya kerja Seperti apa Yang perlu Kita Biasakan Yang berbeda Dengan Budaya kerja Yang Dulu Ketika Ketika Kita Belum Kenal COVID Selain Pak Masker Facial Tergantung Mungkin Kebutuhannya Apa Dokter Andin Kalau Misalnya Bapak Ibu Kebutuhannya Untuk Kuliah Besar Mungkin Sudah Tidak Diperkenankan Tetapi Kalau Mungkin Pertemuan Rapat Atau Apa Ya Bimbingan Bimbingan Tesis Ataupun Skripsi Begitu Selain Pakai Masker Dan Cuci Tangan Mungkin Untuk Rapat Ruangannya Harus Terbuka Dengan Isolasi Apa Isolasi Ventilasi Yang Sangat Bagus Jadi Udara Yang Keluar Masuk Itu Sangat Bagus Dan Tentunya Jaga Jarak Terhadap Kursi Dan Terlebih Mungkin Dari Hal Yang Simpel Seperti Mik Begitu Kalau Misalnya Bisa Diadakan Mungkin Harus Harus Pakai Sarung Kepala Mik Ini Seperti Itu Dokter Kalau Mungkin Makan Makan Itu Kalau Bisa Jangan Bareng Bapak Ibu Kalau Bisa Sendiri Sendiri Saja Karena Kalau Bapak Bapak Ibu Makan Bersama Dengan Jarak Yang Dekat Salah Satu Dari Yang Makan Itu Ternyata Terkonfirmasi Otomatis Bapak Ibu Yang Makan Bareng Dengan Satu Orang Tersebut Dinyatakan Kontak Erat Dan Harus Isolasi Mandiri Selama 14 Hari Begitu Karena Kalau Makan Kita Otomatis Lepas Masker Pasti Sambil Ngomong Jadi Alangkah Baiknya Dengan Bijak Sama-sama Kalau Misalnya Kita Lagi Makan Rapat Itu Kalaupun Lagi Makan Ada Protokolnya Sendiri-Sendiri Atau Bergantian Begitu Baik Menambahkan Bu Andin Oke Jadi Begini Terkait Dengan Pertanyaan Bagaimana Atau Kegiatan Apa Yang Diperbolehkan Di Kampus Dan Kegiatan Apa Yang Tidak Di Kampus Gitu Pertanyaannya Ibu Saya Ingin Menambahkan Dari Pak Rudy Tadi Intinya Begini Di Surat Edaran Rektor Itu Dan Buku Panduan Adaptasi Baru Disebutkan Bahwa Kegiatan Yang Bisa Dilakukan Secara Online Itu Sebaiknya Dilakukan Secara Online Tetapi Apabila Kegiatan Yang Tidak Bisa Tergantikan Artinya Harus Latihan Skill Dan Sebagainya Itu Memang Tidak Bisa Daring Dan Itu Bisa Dilakukan Secara Offline Di kampus Tetapi Ada Aturan Di sana Yang harus Dijalani Bapak Bapak Ibu Di Surat Edaran Rektor Itu Disebutkan Bahwa Semua Kegiatan Yang Ada Di Unisula Selama WFH Ini Harus Mendapatkan Izin Dari Pimpinan Di Atasnya Berarti Kalau Prodi Nanti Mengizinkan Mengizinkan Dekan Nanti Pak Dekan Nanti Izin Ke Rektorat Nanti Diperbolehkan Atau Tidak Di Unisula Itu Juga Ada Tim Task Pembelajaran Task Pembelajaran Itu Boleh Tidak Nah Terkait Dengan Tugas Kami Selaku Tim Task Pembelajaran Penanggulangan Itu Memastikan Bahwa Kegiatan Yang Dilakukan Sesuai Dengan Protokol Atau Tidak Kita Memberikan Rekomendasi Terkait Itu Artinya Kalau Ada Laporan Kami Kita Bisa Diskusikan Artinya Protokol Yang Dilakukan Harusnya Seperti Ini Tetapi Tetap Sesuai Cerat Edaran Izin Dan Sebagainya Harus Tetap Dilakukan Saya Kira Itu Bu Andin Yang Bisa Saya Tambahkan Baik Terima Kasih Pak Rasid Jadi Mungkin Sekedar Menambahkan Informasi Bahwa Saat Ini Kami Tim Task Force Alhamdulillah Sudah Berhasil Menyusun Beberapa SOP Salah Satunya Bagaimana Protokol Penggunaan Kalau Kita Harus Bertemu Di Gedung Kuliah Bersama Ini Kemudian Di Auditorium Kemudian Ketika Sudah Disahkan Akan Siap Kita Share Untuk Unit Dan Masing-masing Fakultas Dan Satu Lagi Mungkin Poin Yang Tadi Bisa Saya Simpulkan Dari Sesi Kedua Ini Bahwa Yuk Bareng-bareng Kita Sukseskan Melakukan Self-check Secara Periodik Di Seluruh Baik Di Unit Fakultas Kemudian Tidak Perlu Berbohong Sampaikan Informasi Sebenar-benarnya Karena Insya Allah Data Yang Bapak Ibu Inputkan Disini Akan Terjamin Kerahsiaannya Dan Insya Allah Apapun Nanti Hasilnya Event Itu Misalnya Butuh Isolasi Mandiri Insya Allah Unisola Sudah Memfasilitasi Dengan Rumah Singgah Yang Disupport Juga Yayasan Dan Nanti Tidak Usah Berkecil Hati Tidak Usah Khawatir Insya Allah Kita Bareng-bareng Seperti Bu Endang You Are Not Alone Apakah Ada Sebelum Ditutup Mungkin Saya Akan Menambahkan Sedikit Nanti Kedepannya Saya Harap Untuk Unit Dan Fakultas Bisa Membentuk Tim Yang Di SK Resmi Begitu Tim Satgas COVID Di Unit Dan Fakultas Yang Dimana Nanti Kita Bersama-sama Berdiskusi Kita Sama-sama Belajar Untuk Menanggulangi Ini Bersama Karena Ini Ujian Kita Bersama Kita Pasti Bisa Menghadipinya Bersama Begitu Untuk Kedepannya Bukan Hanya Untuk Penanggulangan Tetapi Juga Mungkin Nanti Untuk Tracing Apabila Keluarga Kita Yang Mungkin Nanti Terkena Begitu Kita Bisa Sama-sama Untuk Men-tracing Untuk Hentikan Penyebaran COVID-19 Begitu Pasti Bersama Kita Bisa Begitu Ya Terima kasih Sekali Dr. Rudi Dan Pak Rashid Beri Aplaus Untuk Beliau Berdua Dan Di sesi Akhir Ini Sebelum Saya Tutup Dan Saya Kembalikan Pada MC Saya Pengen Membacakan Pantun Biasanya Pak Rektor Juga Sering Berpantun Bisa Memang Keadaan COVID-19 Di sekitar Kita Jawa Tengah Khususnya Di Semarang Yang Sudah Sekian Maraknya Kejadian COVID-19 Saya ingin Berpesan Pada Bapak Ibu Semua Jadilah Pribadi Yang Jangan Egois Oke Bapak Ibu Tidak Mematuhi Tidak Aware Terhadap COVID-19 Tapi Cobalah Pikirkan Keluarga Dan Orang-orang Terdekat Bapak Ibu Semua Oke Bapak Ibu Bisa Saja Kebal Dan Tidak Tahan Terhadap COVID-19 Tapi Bapak Ibu Juga Berjuku Pembawa Bagi Orang-orang Yang Disayangi Di rumah Maupun Di kantor Saya Kira Itu Bu Baik Terima Kasih Pak Rosit Ini Ada Satu Pertanyaan Lagi Terakhir Mohon Info Rumah Singgah Yang Disiapkan Tersebut Untuk Internal Unisula Atau Dari Luar Juga Sebagai Informasi Untuk Saat Ini Sementara Masih Untuk Kalangan Dosen Karyawan Dan Mahasiswa Unisula Saja Tetapi Bukan Tidak Mungkin Di Kemudian Hari Barangkali Belum Jadi Sampai Saat Ini Insya Allah Masih Di Peruntukkan Diprioritaskan Bagi Para Mahasiswa Kemudian Tenaga Kemendidikan Dan Dosen Di Lingkungan Unisula Serta Keluarga Rumah Sakit Islam Sultan Agung Di bawah Naungan YBWSA Baik Saya ingin Menyampaikan Dua pantun Sebagai penghujung Acara kita Siang hari ini Bagus Mempesona Sarang Lebah Jati India Menjadi Sarangnya Virus Corona Sedang Mewabah Hati-hati Jaga Diri Dan Keluarga Satu Lagi Satu Lagi Beli Makanan Di Warung Pak Obit Duang Bungkusnya Di Tempat Sampah Unisula Kampus Siaga Covid Insyaallah Sifitas Akademikanya Terhindar Dari Wabah Baik Saya mohon Maaf Sekali Atas Segala Kekurangan Yang Selama Saya Mengelakkan Acara Dan Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kami Sampaikan Kepada Moderator Serta Pemateri Yang Luar Biasa Kita Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Dalam Pemaparan Tadi Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Dalam Pencegahan Penanganan Dan Pengendalian Berkembangannya Covid-19 Amin Ya Rupal Amin Bapak Ibu Hati-Ni Berbahagia Dan Berakhirnya Sesi Pemaparan Materi Serta Tentang Jawab Yang Telah Kita Bersama Maka Perhatian Dan Perhatian Bapak Ibu Semua Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh